menangani bagian legalnya, kemudian proses bagaimana mahasiswa itu datang dari admissionnya, nah hari ini kita membicarakan, kita akan sharing bagaimana kita dealing with international students, jadi bagaimana kantor urusan International Universitas Gajah Mada menangani lebih dari 2.000 international students dengan berbagai cerita dari setiap orangnya yang berbeda-beda. Kemudian hari ini pembicaranya akan ada tiga orang, nanti akan saya perkenalkan. Mungkin Lanjut lagi, oh iya Bapak Ibu juga hari ini saya akan mengumumkan sesuatu yang berbeda dari kegiatan webinar kita dari biasanya. Hari ini kita ada spesial, karena teman-teman dari kantor urusan internasional sudah menyiapkan beberapa paket cantik dari kantor urusan internasional. Bagi Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan yang nanti kemudian akan dipilih oleh Dewan Juri, kami akan mengirimkan dua paket penarik dari kantor urusan internasional. Jadi jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan atau juga bisa sharing-sharing juga pada bagian chat, untuk kemudian nanti akan kami bacakan dan kami pilih dua penanya terbaik. Yang akan kami umumkan nanti pengumuman pemenangnya pada akhir kegiatan webinar ini. Jadi ditunggu sampai selesai, baru untuk bisa tahu nanti siapa pemenangnya, jadi jangan live di tengah-tengah acara. Oke, baik Bapak Ibu sambil menunggu juga untuk yang peserta lain masuk, sepertinya saya akan memperkenalkan dulu pembicara hari ini. Hari ini khusus tentang dealing with international student at Universitas Gajah Mada, pembicara kita ada tiga orang hari ini, yaitu yang pertama adalah Bapak Agus Suprianto MSC, Deputy Head of Office of International Affairs atau Kepala Seksi Bagian Mobilitas dari Kantor Urusan Internasional UKM. Kebetulan Pak Agus juga sudah hadir di sini, Pak Agus. Selamat siang Bapak Agus, kalian. Kemudian saya sampaikan pembicara kedua adalah WOD, Siti Latifatul Malik, atau bisa dipanggil Mbak Tifa, yang menangani International Mobility Coordinator. Jadi Mbak Tifa ini membantu dalam masalah mobilitas, baik itu incoming atau outgoing mobility. Saya sampaikan dia adalah staff yang paling muda di sini, tapi bisa juga kita sampaikan kalau dia adalah staff yang paling bisa macem-macem. Jadi Mbak Tifa ini yang paling kecil dan baru join terakhir di Kantor Urusan Internasional UKM. Halo Mbak Tifa. Halo Mbak Tifa. Halo, sudah siap ya? Siap, Pak. Oke. Kemudian perkenalan terakhir pembicara hari ini adalah mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal beliau. Minggu lalu juga dia menyampaikan materi tentang admission, yaitu Mbak Radian Rororatnauyati, admission coordinator for degree and degree program bisa bachelor, graduate, doc, and doctoral dari Kantor Urusan Internasional. Mbak Roro. Halo Mbak Pipi, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Siap. Pembicara kita sudah siap semuanya. Saya juga kembali akan menyampaikan untuk Bapak Ibu yang mungkin tadi belum bergabung bersama kita. kami mohon izin, maaf, hari ini Pak Andi, Kepala Kantor Urusan Internasional belum bisa bergabung bersama kami, karena kebetulan sudah ada agenda lainnya yang berjadwal bersama dengan acara ini, yang sama pentingnya dengan acara ini. Namun Bapak tadi izin sepertinya akan bergabung bersama kami mungkin pada saat Q&A. Mungkin jadi nanti Bapak bisa menambahkan sedikit tambahan kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Selamat menikmati. Oke, sebelum saya mulai ke bagian presentasi dari para pembicara yang sudah saya perkenalkan, sebenarnya hari ini kami sudah menyiapkan intermezzo dahulu. Jadi sebelum mulai ke pembahasan, kami akan intermezzo terlebih dahulu, yaitu video dari teman-teman kami dari mahasiswa-dharmasiswa yang pada tahun 2017 lalu mengikuti kompetisi untuk video vlog dari dharmasiswa. Mungkin nanti sebelum mulai, nanti ada video dulu, nanti kemudian akan saya kembali lagi saya untuk kemudian saya mulai presentasinya. Nah, sebentar nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu menyelesaikan. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang disiapkan. Mungkin saya bisa kembali menyapa lagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Sudah 78 orang bersama kami. Ada dari Indibration Service Universitas Erlangga, Mas Ferdiantri Wardana. Halo, selamat sore, Mas. Kemudian ada juga Ibu Repno Widowati dari UNBIT. Lalu ada juga Ibu Mariana Pusfadewi, Institut Teknologi Bisnis Asia Malang. Selamat siang. Selamat sore, Bapak Ibu. Kemudian ada Ibu Nasi Fatul Lutfi dari SPRIKA H.com, Jogja, Jogja, Jogja. Bapak, aku ngelet. Aku ngelet, aku nggak bisa ngelet. Bapak, aku ngelet. Sebentar ya Bapak Ibu, ada gangguan teknis. Atau mungkin ada Bapak Ibu lagi yang sapa dulu dengan saya. Silahkan dinyalakan saja mic-nya sambil menunggu. Bapak, aku selesai. Ya gimana? Oh, maaf sekali Bapak Ibu saya sampai lupa. Sebelumnya perkenalkan nama saya, saya Fitri Indra Yanti. Hari ini saya ditugasi dari teman-teman kantor urusan internasional untuk jadi MC. Mungkin dua minggu lalu Bapak Ibu sudah pernah, sudah ada yang melihat saya presentasi pada saat materi agreement atau bagian legal-legalnya. Saya adalah program koordinator untuk wilayah Asia di kantor urusan internasional. Jadi salam kenal Bapak Ibu sekalian. Lanjut, saya mau sapa-sapa dulu. Ada Ibu Elina Rioseta dari, oh dari FKG UKM. Selamat sore Ibu. Ada Mbak Dianti Erisanti, tetangga kami dari UKDW Yogyakarta. Kemudian ada Fah Rurida dari Universitas Pendidikan Indonesia. Wah ini sepertinya dari UPI rame-rame nonton acara webinar kami. Terima kasih banyak atas antusiasnya Bapak Ibu. Wah ini ada Mbak Ria, Rima sama Lia, teman kami dari PAPET UGM. Halo Mbak Lia, apa kabar? Halo Mbak Pipit. Hai Mbak. Hai, apa kabar? Gimana Mbak, dari rumah atau dari kantor? WFH apa WFO? Ini masih jadwal saya WFO Mbak. Oh iya, siap. Sehat-sehat ya Mbak? Sehat Mbak. Oke. Sama-sama ya. Oke. Kemudian saya lanjut lagi, maunya Pak, ada Ibu atau Bapak, maaf ini, Rizdi Meiska dari UPI lagi. Wah hebat UPI, banyak sekali tadi saya sudah bacakan dari UPI. Ada kemudian Bapak Ahmad Yunus dari KUI STIKI Malang. Oke, nah Bapak Ibu silahkan menyaksikan. Ini sepertinya sudah siap videonya. Bapak Ibu silahkan menyaksikan. Ini kira-kira-kira-kira. Ibu silahkan menyaksikan. Oke, baik Bapak-Ibu Tadi sudah kami tampilkan video dari vlog Darmasiswa 2017 Yang kemarin mengikuti kompetisi di Darmasiswa se-Indonesia Tanpa panjang banyak lebar lagi Kami akan mulai paparan hari ini Yang akan disampaikan pertama oleh Bapak Agus Oke, mungkin presentasinya dahulu bisa ditampilkan Mbak Pipit Oke, terima kasih Pipit Sambil menunggu presentasi siap dari teman-teman Terima kasih atas waktunya Bapak-Ibu, selamat siang, selamat berkanggung kembali dengan program kami di kantor urusan internasional Hari ini atau siang ini kami akan bercerita tentang pengelolaan mahasiswa internasional di kantor kami Dan kami nanti berharap bahwa ada feedback dari Bapak-Ibu Yang selalu bisa kami gunakan juga untuk mengembangkan kantor urusan internasional di masing-masing perguruan tinggi Kami bermaksud untuk sharing siang hari ini Pengalaman-pengalaman yang pernah kami alami selama di mengelola kantor urusan internasional Khususnya pada saat kita di lingkip di internasional Dan yang pertama sekali ini akan kami tampilkan dulu Asal-muasal ceritanya itu dari sini Dari internasional akademik yang ada di UTM Dari tahun 2019 Itu Ada 2.952 Mohon slide-nya bisa ditampilkan Ini kami slide yang biasa selalu kami sampaikan juga ya Ini pinjam dari Pak Andini yang biasa memakai slide ini untuk keperluan tampilan data Jadi ada 2.952 Sekolar Internasional Dari berbagai Bebron ada Mahasiswa penerliti Pesentam dan sebagainya yang berasal dari 85 negara Ini datang kami di tahun 2019 Kemudian untuk mahasiswa Internasional sendiri Itu jumlahnya ada 2.084 Selama tahun 2019 Ini sudah berasal dari 80 negara Kalau di sini tidak akan kelihatan Terlalu kecil ya Tapi nanti kami akan share ini ke Bapak-Ibu semua Tentang data rasa yang ada pada kami Dan ini sudah sering ditampilkan juga oleh Bapak Kepala Kekawi Pak Andi Terus Nah ini kami mengapa kok Keberadaan Internasional Sudan itu penting Bagi Bagi Pergurian Tiga atau bagi kami ya Karena kami Kami melihat bahwa Internasional Sudan itu akan memberikan Tentu saja seperti yang Bapak-Ibu Tapi Internasional Exposure bagi lokal Sudan Kami berharap bahwa Kami berharap bahwa diversitas yang ada di Di Pergurian Tiga atau saya Saya mau tersatirin yang ada di UGM Itu akan juga mempengaruhi Akan berimpas kepada lokal Sudan kita Tentang cara-cara penyampaian perspektif Cara mereka berdiskusi Juga termasuk leadership skill Kemudian kami berharap bahwa Keberadaan mahasiswa internasional Itu juga akan meningkatkan kompetensi internasional Dari mahasiswa-mahasiswa kami Yang ada di UGM Dan tentu saja Mahasiswa dengan pengalaman internasional Itu akan bagi kami Kami memandang bahwa itu akan lebih menarik Bagi lingkup dunia kerja Yang punya standarisasi global Singkatnya pengalaman-pengalaman internasional Yang dialami oleh mahasiswa kami Pelan pelajar di UGM Itu nanti akan menarik Atau bisa untuk mendukung kompetensi dia Dalam menjalani Pada saat nanti di pusat kerja Kemudian kami juga melihat bahwa Masih siswa internasional Itu akan memacu Pertumbuhan program-program yang ada di UGM Contohnya nih Ide-ide dan kreativitas nanti akan muncul Kita tentu saja Seperti Bapak-Ibu yang kebenaran berversi sebagai pengajar Jika kami ada di kantor urusan internasional Itu akan mempunyai sense of krisis yang lain pada saat Kita harus menangani mahasiswa internasional Terus saya akan lebih berbeda Bahwa kita harus menyiapkan segala sesuatu Kalau istilah saya itu Profesional saya tidak cukup Tapi harus dua-tiga kali lebih profesional Demikian kira-kira Terus selanjutnya Internasional student yang ada di UGM Itu terdiri dari degree Kami bagi menjadi degree ada non-degree Di sana ada yang degree pada 1S2 dan seterusnya Dengan background pembelian yang lain Ada GMIF Itu sudah jalan 2 atau 3 tahun ini Kalau tidak perlu nanti teman-teman mohon dikoreksi Kemudian kami masih menerima juga mahasiswa Kemetraan negara berkembang Juga dari AUN Sipnet CRK CILF dan lain-lain Kalau untuk yang mempunyai program Itu yang datang kemudian Stay sekitar satu semester Ataupun satu tahun Untuk belajar bahasa Short course, internship, dan lain-lain Selanjutnya Dengan keberadaan mahasiswa internasional Kami melihat Wah ini tantangannya juga cukup lumayan Yang kemudian saya dan teman-teman hadapi Ini nanti Di tantangan ini Teman-teman ini nanti akan akan bercerita Adua teman saya ini Mbak Roro Juga Mbak Tifa Karena beliau-beliau itu yang secara langsung menghadapi Ketemu langsung dengan mahasiswa-mahasiswa kami yang ada di UGM Hal itu nanti akan berkait dengan pola perbedaan budaya Kebiasaan yang terangkup dalam multikulturalisme Lalu tingkah laku yang lain Cara mereka berbicara Intonasi gayanya Ada yang bicaranya Seperti berteriak-teriak gitu Padahal gak marah Semacam hal-hal semacam itu nanti yang akan apa Coba kami sampaikan Pengalaman-pengalaman yang ada di Selama kami menangani Mahasiswa internasional di UGM Tentu ada juga language barrier Karena Hal ini juga sering Atau bisa menyebabkan miskomunikasi Banyak cerita di situ Lalu ada social barrier Terlambat kesulitan Ataupun hal-hal yang Terkait dengan Cara mereka bergaul di masyarakat Kami pernah juga mendapat laporan Dari Apa RT ataupun RB Wah ini Ada mahasiswa internasional Di satu tempat Yang kemudian Dianggap mengganggu Karena tadi culture yang berbeda Lalu academic barrier Juga pernah kami alami Ignorance atau ketidakpedulian Sehingga sampai menyebabkan overstay Telat wisuda Bahkan Bahkan tertinggal pesawat Itu Sangat kompleks sekali Kemudian ada juga Tipe-tipe mahasiswa yang Sering menuntut Dikit-dikit protes Dikit-dikit protes BKB ini Ini hal yang menarik Nanti kami Kami sampaikan Kenapa itu kemudian menarik Selanjutnya Di balik Tantangan-tantangan itu Tentang-tentangan itu Tentang-tentangan kami punya harapan Bahwa Kami bersikta-sikta Hal seperti yang Sering suka sampaikan Bapak Kepala Kaui kami Bahwa kita akan membawa Dunia Dan Tentang-tentangan Ke UGM Jadi kita kumpulkan Teman-teman dari latar belakang Budaya sosial Ekonomi Dan juga Backbrown pendidikan Ras dan sebagainya Ke UGM Jadi UGM menjadi Satu Satu Apa Dunia mini Tempat mereka nanti Berkreativitas Bersosial Untuk Hal itu nanti akan kita gunakan Untuk mengembangkan diri Bagi seluruh Sertifitas akademika DUGM Kami berharap Bahwa Dengan penanganan Dengan menangani Masjid-masjid Kami juga Punya Sense of Developing Punya Apa namanya Keinginan untuk Mengembangkan Sehingga kami dapat Memberikan pelayanan Yang terbaik Lalu Inti dari semua itu adalah Bahwa Apa yang Yang dibawa Oleh Teman-teman Masjid-masjid Internasional Tentang Norma Tentang nilai Itu kemudian dapat Kita pahami Bahwa Tidak Semuanya Tidak semua warna itu Sama Tidak semua hal itu Sama seperti Keinginan kita Sehingga kita nanti punya Kemampuan untuk Mengapresiasi Bahwa Perbedaan itu Adalah hal yang Yang Ya memang Seharusnya Seperti itu Kita bisa melihat Dan menerima mereka Apa adanya Lalu apa yang Yang menjadi Apa Strategi kami Strategi yang Coba kami Lakukan selama ini Adalah Dalam rangka Peningkatan Pelayanan itu Kami Mencoba untuk Terlibat Yang pertama Dalam Organisasi Masjidwa yang ada Di internal kami Maksud kami adalah Organisasi Mahasiswa yang Beratkan Mahasiswa Ansing Kemudian Teman-teman Dan kami juga Melakukan pendekanan Secara personal Lalu Kami Menginisiasi Kegiatan-kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Kami Juga Mencoba Sebisa mungkin Untuk memberikan Satu Distribusi Informasi Sekaligus Mengawal Tentang apa saja Yang Fasilitas Yang bisa digunakan Oleh Mahasiswa Internasional Yang ada Di UPM Sehingga Mereka dapat Selama berada Di UPM Mereka dapat Terlayani Sebaik secara Akademis Maupun non-akademis Sehingga Mereka bisa Mereka bisa Sukses dengan Program-program Mereka selama Berada di sini Nah yang Tidak kalah pentingnya Adalah Kami tidak bilang Bahwa mereka harus Jadi orang Juga Tapi sebagai Asli Juga Lalu Saya akan sangat Bangga Memperkenalkan Culture Manor Tentang Juga Jakarta Apa yang Boleh dilakukan Apa yang Tidak boleh dilakukan Sehingga Kesan Juga Jakarta Salah satunya Sebagai Kota yang Ramah terhadap Pendidikan Dan pelajar Itu nanti Akan Akan dapat Tercapai Untuk Mengawali Ini saya Rasa Ada Apa Apa Poin itu Yang Yang bisa Saya sampaikan Saat siang ini Kemudian Nanti Paparannya akan Dilanjutkan oleh Teman Teman kami Mbak Tifa Ataupun Mbak Roro Untuk itu Waktu kami Persilahkan Patunuhun Sangat Pak Agus Untuk Paparannya Kemudian Kami Lanjutkan Paparannya Organisasi Yang Melingkupi Mahasiswa Internasional Yang Disampaikan oleh Mbak Tifa Silahkan Mbak Tifa Terima kasih Pak Agus Dan Mbak Pipit Atas Paparan Sebelumnya Mungkin Sebelum Saya Memulai Saya Ingin FYI Dulu Kenapa Saya Eligible Untuk Cerita Tentang Mahasiswa Internasional Seperti yang Sudah Disebutkan Mbak Pipit Tadi Kalau Saya Sebelumnya Saya Adalah Staff Termuda Di kantor Urusan Internasional UKM Saat Ini Dan Memang Sebelumnya Sebelum Saya Menjadi Staff Ketika Saya Masih Menjadi Mahasiswa Saya Menjadi Mahasiswa Part-time Di KUI Dan Saya Ditempatkan Di front Office Sehingga Saya Banyak Berinteraksi Dan Berteman Dengan Mahasiswa Internasional Yang Sampai Saat Ini Interaksi Dan Hubungannya Masih Berjalan Nah Mungkin Saya Akan Menceritakan Beberapa Poin Penting Dan Selanjutnya Nanti Akan Dilanjutkan Oleh Mbak Roro Yang Pertama Terkait Organisasi Yang Melingkupi Mahasiswa Internasional Bapak Ibu Kami Di Sini Mempunyai Dua Organisasi Yang Berhubungan Langsung Dengan Mahasiswa Internasional Yang Pertama Itu UGM Body Club UGM Body Club Sebenarnya UGM Body Club Ini Sudah Beberapa Kali Disebut Di Sesi Webinar Kami Sebelum Sebelumnya Tapi Nanti Mungkin Ketika Kami Membuka Sesi Diskusi Nanti Bapak Ibu Bisa Bertanya Lebih Detail Mengenai UGM Body Club Ini UGM Body Club Ini Adalah Organisasi Yang Dibentuk Oleh Mahasiswa UGM Lokal Yang Kemudian Kami Dukung Dan Bersinergi Dengan Kami Untuk Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Kemahasiswaan Untuk Mahasiswa Internasional Boleh Dibilang UGM Body Club Ini Merupakan Organisasi Yang Paling Membantu Saat Ini Untuk KUI Karena Mereka Membantu Mahasiswa Internasional UGM Mahasiswa UGM Siapapun Yang Datang Ke UGM Untuk Mengurus Keperluan Akademik Maupun Non-akademik Dan Ini Yang Memudahkan Kami Untuk Mendistribusikan Informasi Atau Juga Bagaimana Mereka Membantu Mahasiswa Secara Personal Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Kehidupan Di Yogyakarta Di Sini Kami Memandang Organisasi UGM Body Club Ini Penting Karena Sesungguhnya Mereka Juga Mempromosikan Keterbukaan Dan Toleransi Dalam Social Cultural Differences Dimana Sebagai Kita Tahu Setiap Tahun UGM Menerima Lebih Dari 80 Lebih Dari Mahasiswa Yang Berasal Lebih Dari 80 Negara Yang Sangat Berbeda Jadi Kami Memandang Bahwa Organisasi Ini Juga Akan Sangat Bermanfaat Untuk Mahasiswa Lokal Kami Karena Mereka Orang Pertama Yang Terekspos Secara Langsung Dengan Dunia Internasional Ini PPT Nya Lagi Mati Ya Atau Gimana Oh Ya Selanjutnya Organisasi Kedua Yang Kami Terlibat Juga Di Dalamnya Adalah International Students Association Ini Merupakan Organisasi Yang Benar-benar Masih Baru Ya Bapak Ibu Dan Baru Launching Beberapa Bulan Yang Lalu Ya Mungkin Saya Bahas Sedikit Dulu Sebelum Ditampilkan Lagi PPT Jadi Ini Adalah Organisasi Yang Memang Dibentuk Oleh Mahasiswa Internasional Sendiri Yaitu Dari Program Degree Karena Biasanya Dari Program Degree Mereka Studi Menjalani Studi Mereka Di Yogyakarta Itu Biasa Lebih Lama Misal Dua Tahun Atau Empat Tahun Atau Bahkan Enam Tahun Jadi Mereka Kemudian Sadar Bahwa Mereka Membutuhkan Satu Platform Atau Framework Yang Bisa Mewadahi Mereka Untuk Berinteraksi Selama Mereka Menempus Studi UGM Nah Kemudian Lahirlah International Students Association Ini Yang Kemudian Diminisiasikan Oleh Mahasiswa Kami Mahasiswa S3 Kami Dari Korea Selatan Dan Bapak Ibu Kebetulan Kegiatan Kegiatan Perdana Mereka Memang Akan Mulai Di Tanggal 18 Juli Besok Minggu Depan Dan Sekarang Kami Memang Sama-sama Sedang Bersama Dengan ISA Berusaha Untuk Mengkonstruksikan Bahwa ISA Ini Bisa Menjadi Organisasi Yang Bermanfaat Bagi Mahasiswa Internasional Tidak Hanya Bagi Mahasiswa Dikris Saja Tetapi Juga Bagi Mahasiswa Calon-calon Mahasiswa Internasional Yang Akan Masuk Ke UGM Di Waktu-waktu Yang Datang Ya Mungkin Selanjutnya Selanjutnya Saya Juga Akan Membahas Salah Satu Pendekatan Yang Kami Gunakan Dengan Mahasiswa Internasional Yaitu Pendekatan Personal Pendekatan Personal Ini Maksud Kami Adalah Jadi Seperti Misalnya Bapak Ibu Yang Sudah Menyikuti Webinar Kami Di Sisi Sebelumnya Kami Ada Pembagian Misalnya Admisi Untuk Mahasiswa Exchange Admisi Untuk Mahasiswa Degree Dan Kami Mengelompokkan Itu Dengan Dasar Misalnya Mbak Roro Di Degree Akan Bertanggungjawab Atas Mahasiswa Mahasiswa Degree Dan Mbak Putri Di Non-Degree Akan Bertanggungjawab Atas Mahasiswa Non-Degree Jadi Kadang Biasanya Ketika Misalnya Mahasiswa Datang Ke Kantor Kami Biasa Menyebutnya Itu Adalah Anak Dari PIC Jadi Misalnya Kita Tanya Program Dia Di UGM Apa Misalnya Dia Sebut Degree Kemudian Kami Akan Kembar Roro Dan Anaknya Datang Nih Terus Yang selanjutnya Juga Misalnya Ada Mas Risa Yang Mas Risa Melakukan Pendekatan Personal Khususus Masalah Imigrasi Misalnya Bagi Kelompok-kelompok Mahasiswa Yang memang Terkategorisasi Suka Cepat Hilang Dan Sebagai Sebagainya Nah Hal-hal Yang kami Lakukan Dalam Pendekatan Personal Ini Biasanya Meliputi Kita Menjenguk Mahasiswa Yang Sakit Atau Mereka Kecelakaan Atau Kadang Kami Juga Sering Ngobrol Di Luar Kantor Karena Memang Yang Kami Temui Dari Mahasiswa Internasional Adalah Mereka Memiliki Kebiasaan Untuk Nongkrong Menceritakan Update Terbaru Dari Hidupnya Misal Minggu Ini Dia Gimana Sama Dosennya Gimana Studinya Dan Ini Ketika Mahasiswa Mengundang Kami Untuk Ngobrol Santai Seperti Ini Kami Dengan Senang Hati Untuk Ikut Karena Kami Merasa Bahwa Tempat Tempat Bukan Tempat Ruang Ruang Seperti Ini Yang Merupakan Kesempatan Bagi Kami Untuk Mengenal Mahasiswa Internasional Dari Sudut Pandang Mereka Kami Merasa Bahwa Pendekatan Personal Ini Sangat Penting Karena Beberapa Hal Yang pertama Kami Bisa Menghindari Ignorance Dari Mahasiswa Internasional Karena Interaksi Yang tercipta Secara Personal Antara Kami Dan Mahasiswa Internasional Biasanya Menciptakan Kesan Bahwa Kami Adalah Teman Dan Kami Memiliki Kami Bisa Menggapai Mereka Reach Mereka Ketika Misalnya Mereka Menghilang Misalnya Mereka Belum Melapor Kau Untuk Estensi Visa Kami Bisa Tahu Dan Kami Menghubungi Kamu Dimana Visa Mudah Terlembat Seperti Itu Terus Yang Lain Juga Kami Ini Bisa Memudahkan Komunikasi Dengan Mahasiswa Asing Apalagi Bagi Mahasiswa Internasional Yang Dia Suka Berlibur Atau Kami Tiba Tiba Menerima Laporan Dari Fakultas Bahwa Dia Tidak Masuk Kelas Sudah Dua Pekan Seperti Itu Ketika Kami Karena Kami Mempunyai Kedekatan Personal Dengan Mereka Kami Dengan Santanya Bisa Tinggal Menghubungi Mereka Dan Bilang Bahwa Kamu Apa Kabar Apa Ada Masalah Seperti Itu Jadi Ini Sangat Memudahkan Kami Untuk Memberikan Pemahaman Sama Mahasiswa Asing Mengenai Informasi Informasi Penting Atau Kebiasaan Nilai Nilai Seperti Itu Ya Seperti Itu Selanjutnya Selanjutnya Bapak Ibu Salah Satu Strategi Kami Yang Juga Kami Gunakan Adalah Kami Menyelenggarakan Berbagai Kegiatan Kemahasiswaan Untuk Mahasiswa Internasional Jadi Kami Berusaha Untuk Menghilangkan Sekat Antara Mahasiswa Internasional Dan Mahasiswa Lokal Jadi Kami Juga Menyediakan Kegiatan Kegiatan Yang Sekiranya Juga Dapat Dirasakan Oleh Mahasiswa Internasional Yang Pertama Itu ISO Atau International Students Orientation ISO Ini Kami Laksanakan Bapak Ibu Setiap Semester Di Awal Semester Dan Dilaksanakan Oleh Masing-masing Fakultas Jadi Ketika Sudah Awal Semester Biasanya Kami Staff Di KUI Kami Seperti Melaksanakan Roadshow Ke Fakultas Untuk Pelaksanaan Dari ISO Itu Sendiri Nah Keterlibatan Kami Di ISO Ini Biasanya Kami Membawakan Materi Seperti Permasalahan Keimigrasian Masalah Fasilitas UGM Yang Bisa Mereka Akses Selama Studi UGM Atau Misalnya Hal-hal Yang Boleh Dan Tidak Boleh Mereka Lakukan Selama Mereka Berada Di Yogyakarta Selain Itu Juga Di Sini Kami Biasanya Menyediakan ISO Kit Biasa Dalam Bentuk Paket Isinya Tote Bag Buku Buku Ataupun Full Pen Dan Lain-lain Kegiatan Kedua Yang Kami Laksanakan Yaitu International Students Gathering Ini Merupakan Kegiatan Kami Yang Kami Sebenarnya Merupakan Penggabungan Dari Dua Kegiatan Biasanya Kami Melakukan Welcoming Dinner Untuk Mahasiswa Internasional Dan Juga Kami Melakukan Garden Gathering Namun Karena Kami Melihat Bahwa Esensi Dari Dua Kegiatan Ini Memiliki Tujuan Yang Sama Jadi Kami Menggabungkan Dalam Kerangka International Students Gathering Di Sana Kegiatan Ini Kami Laksanakan Setahun Sekali Kami Bekerjasama Dengan UGM Body Club Namun Rencananya Di semester Yang Akan Datang Kami Juga Akan Berencana Dengan Dari Kegiatan Ini Adalah Kami Semampu Kami Melibatkan Mahasiswa Internasional Dalam Kegiatan Tersebut Mulai Dari MC Bahkan Mereka Ikut Games Seperti Yang Bapak Ibu Lihat Yang Memakai Jas Hujan Dan Lain Lain Itu Juga Games Dari Jepang Yang Dilaksanakan Oleh Mahasiswa Asal Jepang Terus Juga Kami Menyelenggarakan Food Stall Dari Mahasiswa Mahasiswa Yang Voluntir Untuk Ingin Memasak Dan Memberikan Memberikan Apa Menyediakan Masakan Asal Negaranya Kepada Peserta Yang Datang Pada International Student Scattering Tersebut Dan Juga Ada Performance Tarian Dan Penampilan Dari Mahasiswa Internasional Konsep Yang In Kami Bangun Dari Kegiatan Ini Adalah Harmony In Global Diversity Karena Disini Kami Menyambut Mereka Sekaligus Mempertemukan Mereka Tahun Sebelumnya Jadi Kami Mengumpulkan Seluruh Mahasiswa Internasional Yang Baru Datang Dan Yang Sedang Aktif Di UGM Sehingga Mereka Bisa Bertemu Satu Sama Lain Dan Memperluas Networking Mereka Dan Juga Memperluas Pertemanan Mereka Jadi Mereka Tidak Merasa Sendiri Ketika Baru Datang Di Indonesia Seperti Itu Kegiatan Kami Selanjutnya Yang Kami Laksanakan Adalah Cultural Visit Ini Kami Laksanakan Setiap Semester Bekerjasama Dengan UGM Badi Club Biasanya Kami Mengunjungi Tempat-tempat Bersejarah Budaya Dan Alam Melunjuk Di Sekitarnya Selanjutnya Ini Beberapa Foto-foto Yang Kegiatan Yang Kami Laksanakan Bersama Mahasiswa Internasional Next Selain Dari Kegiatan-kegiatan Di Atas Kami Juga Mendukung Kegiatan-kegiatan Mahasiswa Lainnya Misalnya Seperti Konferensi Workshop Lomba Atau Seminar Tujuannya Adalah Kami Ingin Memastikan Bahwa Mahasiswa Internasional Juga Memiliki Kesempatan Yang Sama Untuk Mengembangkan Dirinya Selama Mereka Menempus Studi UGM Selain Itu Kami Juga Ingin Menjadikan Ini Sebagai Ranah Kusur Ke Indonesia Tidak Cuma Di Sekitar UGM Tapi Ketika Mereka Ingin Mengikuti Kegiatan Misalnya Konferensi Di Bali Atau Biasa Kami Mengirim Ke Bali Democratic Forum Itu Kami Juga Mendukung Atau Misalnya Ada Konferensi Di Bandung Dan Sebagainya Kami Juga Mendukung Kegiatan-kegiatan Mahasiswa Tersebut Next Selanjutnya Itu Ada Farewell Dinner Jadi Di Setiap Internasional Ini Biasanya Karena Untuk Mahasiswa-mahasiswa Exchange Yang akan Segera Kembali Ke Negaranya Kami Dalam Kegiatan Ini Kami Bekerjasama Dengan UGM Body Club Biasanya Inti Dari Acaranya Adalah Kami Ingin Melepas Mahasiswa Internasional Sebelum Kembali Ke Negara Asalnya Dengan Kesan Yang Baik Dan Mengambil Memori Yang Sangat Baik Sebelum Mereka Meninggalkan Indonesia Bapak Ibu Untuk Selanjutnya Poin-poin Selanjutnya Akan Disambung Oleh Mbak Roro Terima Kasih Baik Terima Kasih Tifa Selamat Sori Bapak Ibu Semoga Bapak Ibu Sehat Semua Perkenalkan Nama Saya Roro Saya Di Tim Admisi Dan Juga Admisi Khususnya Admisi Degree Baik Saya Akan Menyampaikan Tentang Fasilitas Dan Pelayanan Yang Ada Di UGM Dan Juga Di KUI Mulai Dari Pelayanan Mahasiswa Di KUI UGM Bapak Ibu Ini Ada Asuransi Mahasiswa Internasional Bagi Mahasiswa Program Degree Nah Memang Kami Sebelum Mahasiswa Itu Masuk Pada Saat Admission Proses Itu Ketika Sudah Diterima Fakultas Kami Menawarkan Kami Memberikan Letter of Offer Letter of Offer Itu Berisi Memang Biaya-biaya Yang Harus Mereka Kirimkan Kami Begitu Ke UGM Termasuk Asuransi Namun Asuransi Ini Bersifat Optional Bapak Ibu Jadi Untuk Mahasiswa Degree Itu Optional Boleh Ikut Asuransi Yang Bekerja Sama Dengan UGM Ataupun Asuransi Dari Negara Atal Kalau Untuk Mahasiswa Non Degree Kami Wajibkan Asuransi Dari Negara Atal Jadi Sebelum Ke UGM Sudah Punya Asuransi Kemudian Yang Kedua Untuk Proses Ke Imigrasian Nah Ini Pertemuan Yang Lalu Ada Mas Salam Dan Pak Yono Beliau-beliau Inilah Yang Membantu Mahasiswa Asing Khususnya Yang Baru Untuk Memproses Konversi Dari Vitas Ke Itas Jadi Mengumpulkan Dokumennya Membantu Menjelaskan Prosesnya Kemudian Proses Migrasinya Jadi Mahasiswa Itu Nanti Tinggal Datang Ke Imigrasi Foto Dan Melakukan Siti Cari Begitu Namun Kalau Untuk Perpanjangan Vita Bapak Ibu Mahasiswa Harus Mengurus Sendiri Jadi KUI Tinggal Memberikan Surat Surat-surat Yang Diperlukan Kemudian Yang ketiga Pembuatan Surat Atau Dokumen Ini Seperti Apabila Mahasiswa Membutuhkan Surat Untuk Pengantar SKTT SIM Ataupun Invoice Atau Surat Keterangan Lainnya Biasanya Kalau Pembukaan Rekening Bank Itu Bank Juga Mensyaratkan Ada Surat Pengantar Nah Itu Biasanya KUI Yang Membuatkan Next J Untuk Fasilitas Kampus Sendiri Yang Ada Di UGM Kurang Lebih Mungkin Sama Dengan Tempat Bapak Ibu Ada Perpustakaan Kami Ada Perpustakaan Pusat Dan Perpustakaan Fakultas Kemudian Ada Bilanggang Mahasiswa Nah Bilanggang Mahasiswa Inilah Ada UKM UKM Jadi Mahasiswa Asing Bisa Memilih Apa Yang Mereka Istilahnya Ekstrakulikuler Yang Mereka Senangi Begitu Kemudian Ada Asrama Mahasiswa Atau UGM Residen Nah Ini Apabila Mahasiswa Akan Tinggal Di Asrama Kami Mencat Mahasiswa Bapak Ibu Jadi Tidak Gratis Untuk Semua Mahasiswa Internasional Tidak Mahasiswa Tetap Membayar Namun Apabila Ada Biasiswa Ataupun Ada MOU Atau Kerjasama Dengan Universitas Partner Yang Memang Di Dalamnya Ada Asrama Gratis Nah Asrama Ini Kami Pergunakan Juga Untuk Fasilitasi Mahasiswa Biasiswa Atau Pertukaran Pelajar Dengan Agreement Yang Tadi Free Gajah Gajah Medical Medical Center Atau GMC Klinik Kesehatan Bapak Ibu Di Dalamnya Ada Pelayanan Psikologi Dan Fasilitas Fitness Jadi Mahasiswa Tinggal Membawa KTM Ke GMC Ini Apabila Sakit Nanti Gratis Kecuali Memang Kalau Obatnya Obat Khususus Ataupun Apa ya Harus Jadi Ada Peraturan Peraturan Khusus Yang Gratis Ataupun Yang Berbayar Begitu Terus Pelayanan Psikologi Juga Gratis Dan Fasilitas Fitness Itu Tinggal Menunjukkan KTM Dan Membayar Rp3.000 Untuk DSSDI Ini Direktorat Sistem Dan Sumber Daya Informasi Ini Mengenai IT Bapak Ibu Jadi Email Mahasiswa Penyediaan Wifi Dan Sistem Operasi Yang Dibutuhkan Mahasiswa Untuk Keperluan Akademik Misalkan Mau Instal Word Atau Aplikasi Lainnya Office Microsoft Office Kemudian Sepeda Kampus Nah Ini Kami Sediakan Untuk Mobilitas Mahasiswa Baik Mahasiswa Internasional Atau WNI Di Ram Kampus Jadi Di Sekitaran Kampus Jika Mahasiswa Internasional Yang Berada Di Asrama Sepeda Boleh Dibawa Pulang Namun Harus Ada Surat Pengantar Dari KUI KUI Membuatkan Surat Pengantar Izin Membawa Pulang Sepeda Ke Direktorat Aset Wisdom Park Tempat Jogging Dan Fasilitas Olahraga Lainnya Next Nah Ini Bapak Ibu Yang Sampai Hari Ini Kami Pun Juga Masih Belajar Berusaha Untuk Apa Namanya Mengaplikasikan Hal ini Begitu Ada Do and Don't Yang pertama Do's Itu Kami Berusaha Menghormati Mahasiswa Internasional Karena Memang Kami Tidak Tahu Kita Semua Dia Berasal Dari Mana Bapak Ibu Misalkan Ternyata Staff Kedutaan Ataupun Dosen Atau Semisal Lima Tahun Lagi Atau Sepuluh Tahun Lagi Ternyata Mahasiswa Ini Yang Rada Ngeselin Misalkan Ya Atau Yang Rada Ini Ternyata Menjadi Menteri Begitu Kan Kita Tidak Tahu Jadi Kita Harus Tetap Juga Menghormati Mereka Kemudian Kami Juga Berusaha Untuk Jujur Dan Transparan Ketika Ada Sesuatu Misalkan Dia Overstay Denda Satu Juta Ya Kita Kasih Informasi Ya Memang Satu Juta Satu Juta Begitu Perharinya Transparan Disini Misalkan Pembayaran Letter Of Over Itu Berapa Saja Kami Juga Detilkan Begitu 200 Ribu Untuk Telek Sekian Untuk Kita Sekian Untuk AISO Dan Lain Sebagainya Profesionalisme Disini Kami Maksudkan Tadi Ada Pendekatan Secara Personal Nah Itu Jangan Sampai Pendekatan Secara Personal Mempengaruhi Apa Istilahnya Profesionalisme Di kantor Jadi Ketika Di luar Ya Di luar Ketika Di Kampus Ya Di kampus Antara Staff Dan Mahasiswa Begitu Bapak Ibu Kemudian Tanggung Jawab Ini Yang Selalu Kami Belajar Terus Bapak Ibu Apabila Ada Kesalahan Kami Juga Meminta Maaf Kepada Yang Bersangkutan Apabila Ada Kesalahan Informasi Dan Lain Sebagainya Karena Di front Office Juga Kadang Staff Kadang Teman-teman Magang Kadang Part time Begitu Jadi Banyak Orang Di front Office Terkadang Ada Miskomunikasi Ataupun Salah Memberikan Informasi Terkadang Bisa Terjadi Kemudian Mencoba Memahami Posisi Mahasiswa Internasional Nah Ini Ketika Ada Suatu Permasalahan Untuk Menyelesaikan Sesuatu Biasanya Kita Kita Juga Mempertimbangkan Keadaan Mahasiswa Tersebut Begitu Sudah Jauh Dari Orang Misalkan Kecelakaan Dan Lain Sebagainya Sudah Jauh Dari Orang Tua Keluarga Juga Tidak Ada Nah Itu Kami Menjadi Pertimbangan Untuk Memutuskan Sesuatu Kemudian Senyum Salam Sapa Dan Berterima Kasih Nah Ini Menjadi Kunci Kami Selama Ini Bapak Ibu Untuk Menyelesaikan Sesuatu Juga Karena Dengan Senyum Begitu Yang Tadinya Mahasiswa Mungkin Complain Sesuatu Jadi Sedikit Behave Begitu Jadi It works Juga Next Untuk Don'tsnya Bapak Ibu Ini Kami Juga Terus Mengembangkan Dan Terus Belajar Setiap Harinya Kami Berusaha Untuk Tidak Membuat Permasalahan Menjadi Lebih Rumit Contohnya Mahasiswa Meminjam Sepeda Begitu Sepedanya Rusak Seharusnya Prosedurnya Memang Ke Bengkel Sepeda Yang ada Di kampus Begitu Dan Menjelaskan Dan lain sebagainya Ternyata Di Fasilitas Bengkel Terkadang Ada Staff Yang memang Tidak Bisa Bahasa Inggris Bapak Ibu Jadi Sebelum Mahasiswa Itu Ke Bengkel Tersebut Kami Biasanya Telepon Dulu Memastikan Ada Begini Mahasiswa Begini Permasalahannya Banyak Botor Atau Dan sebagainya Baru Mahasiswa Kami Apa Kami Persilahkan Untuk Kesana Begitu Daripada Sudah Kesana Nanti Disana Bingung Dibalikan 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 Lagi Ke KUI Dan Itu Jadi Terkesan Melempar Lempar Dan Rumit Gitu Kemudian Kami Berusaha Nah ini Tidak Mengabihkan feedback Mahasiswa Nah ini Seperti Kadang mahasiswa itu Memberikan saran Yang memang Membangun Kantor kita Gitu Misalkan Apa Mbak Mungkin ada Ini Hotline Atau Dan lain sebagainya Atau misalkan Ada Vending machine Gitu ya Pak Agus Kulkas Misalkan Itu Cekera Gitu Ya Pak Agus Terima kasih Pak Jadi Kadang mahasiswa Idenya Kadang unik-unik Juga Bapak Ibu Dan ya kita Tentu saja Harus Juga Apa Menampung Yang kira-kira Bisa Diaplikasikan Mungkin Bisa juga Demi Pengembangan kantor Begitu Kemudian Jangan sungkan Menegur Dan menasehati Mahasiswa Internasional Bisa mereka Berbuat kesalahan Nah ini Kalau di Jogja Bapak Ibu Biasanya kita Aduh sungkan Aduh Nggak enak Gitu ya Istilahnya Nggak enak Kalau menegur Mahasiswa Nah itu Kami disini Berusaha untuk Tetap menegur Apabila Mahasiswa tersebut Melakukan sesuatu Yang di luar Batas Seperti Contoh kecil Ke kantor Begitu Dia pakai Singlet Bapak Ibu Nah Pakaian yang Tidak proper Nah itu Biasanya kami Mendekati Kemudian Bicara Cara halus Begitu Untuk lain kali Apa namanya Pakai yang proper Dan lain sebagainya Begitu Kemudian memotong Pembicaraan Nah ini Terkadang Mahasiswa datang Tergoboh-goboh Visanya habis Menjelaskan Terburu-buru Kita akan menjelaskan Mereka potong Dan lain sebagainya Nah itu kita Kami disini Berusaha Tegas untuk Apa nih Menstop Mahasiswa dulu Bahwa Tolong dengarkan Dan lain sebagainya Nah ini Membuat janji yang Tidak pasti Ini biasanya Berkaitan dengan Apabila Mahasiswa Ada permasalahan Begitu Bapak Ibu Dan Di OIA Mungkin membutuhkan Diskusi dengan Pimpinan yang level Lebih tinggi Begitu Alangkah baiknya Tidak menjanjikan Sesuatu Tidak menerka-nerka Atau Apa nge Ya Ya Menjanjikan sesuatu Itu tadi Sebelum Hasil diskusi Keluar dan Fix Gitu Next Baik Nah ini Respon KUI Bagi mahasiswa Internasional Selama pandemi COVID Nah jadi Dalam beberapa Bulan kemarin Bapak Ibu Ketika Negara api menyerang Ya COVID Tiba-tiba datang Begitu Kami Kantor harus Ditutup Dan kami Berusaha Pelayanan Tetap Berjalan Sehingga kami Ada platform Komunikasi Antara OIA Dengan mahasiswa Internasional Untuk keperluan Darurat Yaitu Ada hotline Itu Telepon Bapak Ibu Dan juga Whatsapp Hotline ini Digunakan untuk Memonitor Kondisi mahasiswa Internasional Dengan mudah Dan cepat Kami juga Ini Gek Apa Gunakan untuk Konsultasi Perihal Imigrasi Persoalan Administrasi Dan lainnya Baik Mahasiswa yang Masih di Jogja Ataupun yang Memutuskan untuk Kembali ke negaranya Gitu Kalau yang Kami juga Membuka dengan Google Meet Gek Kami membuka Setiap hari Dengan Google Meet Namun Kalau selama ini Belum ada Mahasiswa yang langsung Klik link Google Meet Jadi Pelayanan di Google Meet Belum berjalan Semua lebih ke Whatsapp Begitu Next Nah Untuk Mahasiswa yang ada Di Jogja Itu kami Membuatkan Grup Whatsapp Segera Waktu Lockdown itu Bukan lockdown Bapak Ibu Waktu Memang Tidak Diperbolehkan Adanya Aktifitas Di kampus Hal ini Berfungsi untuk Memastikan Kelancaran Arus Informasi Antara UGM Dan Mahasiswa Internasional Agar Tanggap Terhadap Perkembangan Situasi COVID Begitu Jadi kami Share Informasi Di grup Tersebut Dan Tidak lupa Menenangkan Mereka Begitu Untuk Platform Ini juga Menyampaikan Pengumuman penting Kepada Mahasiswa Misalkan Kampus Tutup Dari tanggal Sekian Ketanggal Sekian Ataupun Pelayanan Masih Buka Melalui Ini Dan lain Sebagainya Next Untuk Pertemuan Mingguan Selama COVID Kemarin Bapak Ibu Kami Menyelenggarakan Acara Dengan Mengundang Acara Online Setiap Minggu Bersama Mahasiswa Internasional Yang bertahan Di Jogja Karena kami Sangat Khawatir Apabila Mahasiswa Frustrated Kebingungan Dan lain Sebagainya Sehingga kami Memutuskan Untuk Mengadakan Pertemuan Online Yang Ini Bersifat Santai Untuk Menanyakan Kabar Mahasiswa Mawan Bapak Ibu Dan Memberikan Update Perkembangan COVID-19 Di Jogja Dan Indonesia Di pertemuan Ini Juga Terkadang Kami Menghadirkan Tokoh-tokoh Ahli Di bidangnya Seperti Dokter Dan Psikolog Agar Mahasiswa Mendapatkan Kebermanfaatan Dan informasi Yang komprehensif Ini Untuk Pertemuan Mingguan Ini Kemarin Berjalan Selama Sekitar Dua Bulan Bapak Ibu Waktu awal-awal Pandemi Kalau Sekarang Sudah Agak Mahasiswa Tidak Too much Worry Sehingga Pertemuan Memang Tidak Dilaksanakan Mingguan Jadi Baik Kadang By request Kadang PIC Degree Menentukan Pertemuannya Sendiri Atau Non-degree Sesuai Dengan Kebutuhan Next Selama COVID Dua Bulan Yang Lalu Bapak Ibu Kami juga Menyediakan Produk Higienis Dan Kesehatan Bagi Mahasiswa Internasional Jadi Kami Membagikan Paket Sederhana Kepada Seluruh Mahasiswa Internasional Yang Bertahan Di Jogja Yang Tidak Memututkan Pukulang Paket Tersebut Terdiri Dari Sanitizer Masker Kemudian Masker Redusable Masker Dan Paket Vitamin Begitu Untuk Jaga-jaga Daya Tahan Tubuh Mereka Next Tak Lupa Kami juga Menyelitkan Surat Bapak Ibu Di Dalamnya Juga Logistik Bagi Mahasiswa Internasional Yang Membutuhkan Jadi Kami Menanyakan Ke Mereka Apakah Kamu Membutuhkan Sesuatu Begitu Kalau Membutuhkan Bisa Request Dan Kami Bekerja Sama Dengan Direkturat Kemahasiswaan Untuk Pengadaan Logistik Ini Bapak Ibu Karena Kami Tawarkan Dulu Kemahasiswa Karena Ini Memang Bahan-Bahan Mentah Bapak Ibu Yang Perlu Dimasak Dan Lain Bagainya Apabila Mahasiswa Tidak Memerlukan Dan Memang Tidak Berniat Untuk Memasak Mereka Tidak Mengambil Begitu Jadi Tidak Mubadir Kurang Lebih Paket Logistik Ini Beras Gula Makanan Kaleng Biskuit Teh Sembako Begitu Next Nah Ternyata Bapak Ibu Hal kecil Seperti Surat Yang kita Namai Satu Persatu Itu Membekas Di Teman-teman Mahasiswa Internasional G Kami Tidak Menyangka Jadi Kami Memang Selipkan Surat Kecil Begitu Untuk Mereka Bahwa Intinya Kami Bersama Mereka Begitu Bapak Ibu Dan Ya Ternyata Reaksi Teman-teman Mahasiswa Sangat Senang Mereka Menganggap Bahwa Masih Punya Keluarga Di Jogja Dan Lain Sebagainya Itu Bapak Ibu Next Ah Baik Terima kasih Bapak Ibu Wah Ini ada Video lagi Nih Secuil Video Kegembiraan Kami Bapak Ibu Ini acara International Gathering Bersama Keluarga OIA Dan juga Mahasiswa Internasional Yang saat itu Memang Itu Memang Berada di situ Bapak Ibu Karena Sebagian mungkin Sudah pulang Ini bisa di Play Nggak ya Mas Ah Nggak bisa ya Ah Jadi ini Ceritanya Oke Nggak Kedengeran Mungkin masih Di mute Ini Mas Salam Komputernya Mas Salam Ini memang Ceritanya TikTok nih Bapak Ibu Kan TikTok baru Apa namanya Tenar-tenarnya Begitu Jadi Keseruan Setelah Ada International Gathering Kita bersama-sama Membuat TikTok Dengan mereka Oke Nah itu Video singkat Bapak Ibu Di video tersebut Juga Pak Andi Dan Pak Agus Kerso Melakukan Gerakan-gerakan Ada di TikTok Begitu Jadi Ya Hal tersebut Bisa Menambah Ketikatan kita Dengan mahasiswa Begitu Saya rasa Cukup sekian Bapak Ibu Matur Mohon sangat Untuk Pasunya Saya kembalikan Ke Mbak Piti Oke Terima kasih Banyak Mbak Roro Untuk Kepala Yang Terima kasih Banyak Untuk Mbak Tifa Dan Pak Agus Terima kasih Banyak Kemudian kita Bisa Berlanjut Lagi Saya akan Membacakan Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Disampaikan oleh Para perserta Di kolom chat Ini tadi Saya lihat Banyak banget Bapak Ibu Oke Pertama Kami mulai Dari Sebentar Ini Di bawah Baga Pertanyaan pertama Dari Mbak Arina Utami Dari Vinus Mohon izin Bertanya Apakah UGM Pernah mendapatkan Mahasiswa Dengan Social Disorder Atau Mahasiswa Dengan Suicidal Apa yang Biasanya UGM Gunakan Untuk Mengidentifikasi Masalah tersebut Dan pendekatan Yang digunakan Untuk Mengatasinya Terima kasih Mbak Roro Dan Mbak Tifa Atau Pak Agus Ini Kira-kira Nanti Siapa yang akan Menjawab Atau Mau ditampung dulu Atau Sekarang Dijawab Mungkin Coba jawab Oke Silahkan Pak Agus Ya Makasih Mbak Tifa Dari Mbak Rina Tamping Dari Tifa Kami Seingat saya Coba nanti Teman-teman Mungkin bisa Ikut Tambahin Juga ya Kalau Pengalaman Dari yang Pernah saya Elami itu Bukan Social Disorder Namun Pada saat mereka Mau mulai kuliah Itu tiba-tiba Dia merasa Apa ya Mungkin Mungkin Stres sekali ya Kalau bahasa Sebenarnya Karena saya ingat Waktu itu Kami pernah Kemudian Mengantar Sekaligus Untuk menjawab Penang Cara ini Kami Kemudian Mengantarkan Dia Membawa dia Ke Lihat Puan-puan Ya Apara Putus-putus Pak Oh gitu Atau cuma Saya aja Oke Oke Siap Siap Gak Roro aja Aku gak putus-putus Coba Oh iya Pak Sampun Lencet Lencet Tes Ada Oke Sampun Ya Jadi Kami Dulu Sempat Membawa Seorang Mahasiswa Itu Ke Sekiatur Di rumah Sakit Terus Tentu saja Karena kami Punya Fakultas Psikologi Kami Menjaga Bantuan Dari Fakultas Psikologi Untuk Terlibat Di Penanggaman Mahasiswa Ini Kasusnya Itu Dia Dia datang Kuliah Pagi Kemudian Seperti Berjemur Di halaman Lalu Menghadap Cuma Diam Berdiri Menghadap Matahari Ini Kami dapat Laporan Dari Fakultas Tau Ada Ini Pasti Ada Samping Rangk Dengan Sesuai Kalau Ada Juga Yang Mungkin Terlalu Apa Kayak Kangen Banget Sama Negaranya Sehingga Tiap Tiap Hari Merasa Mual Dan Sebagainya Itu Juga Pernah Kami 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 Tanya Dan Yang Jelas Kami Libatkan Fakultas Psikologi Juga Kami Konsulasikan Ke Dokter Siwa Di rumah Sakit Sarasito Mungkin Ada tambahan Dari Teman Teman Atau Ini Sudah Menjawab Belum Ya Kalau Kalau Misalnya Belum Belum Menjawab Oh Ya Sorry Oke Mata Noon Sangat bagus Untuk Jawabannya Mungkin Dari Bu Arena Bisa Menambahkan Apakah Sudah Menjawab Atau Belum Rasanya Cukup Berarti Intinya Itu Dilihat Dari Kebiasaan Sama Dari Psikologinya Gitu Ya Pak Betul Betul Sekali Kalau Dan kami Juga Kita Bawa Ke rumah Sakit Tidak Sampai Mau Bunuh Diri Tapi Cukup Mengkhawatirkan Oke Ya Tapi Kalau Dengan Susah Diltot Itu Berarti Belum Pernah Ada Ya Belum Terima kasih Pak Sama Mbak Atena Mbak Agus Kemudian Saya Berlanjut Ke Pertanyaan Kedua Dari Universitas Rilangga Dari Menanyakan Apabila Ada Mahasiswa Asing Dari Palestina Yang Sudah Selesai Masa Studinya Tetapi Dia Tidak Mau Kembali Ke Negaranya Sehingga Masih Tersebut Sampai Menghadap Kepimpinan Universitas Tetap Berada Tapi Secara Keimigrasian Dan Secara Akademik Tidak Ada Alasan Untuk Memperpanjang Tinggal Di Indonesia Bagaimana Sepertinya Ini ada Cerita Yang Mirip Terjadi Atau Pernah Punya Pengalaman Tidak Atau Pak Kalau Palestina Ya Pak Ya Spesifik Palestina Kalau Ada Pengalaman Uganda Tapi Coba Kalau Ada Palestina Kalau Palestina Memang Ini Pak Yang Khusus Dari Ini Bapak Ibu Ini Yang Tinggal Di Gaza Biasanya Yang Memang Susah Untuk Pulang Begitu Kalau Yang Selama Ini Selama Ini Kita Palestinanya Berasal Dari West Pak Agus Jadi Belum Ada Namun Kita Sempat Ada Pak S3 Pak Muin Itu Pak Tapi Akhirnya Yang Bersangkutan Kembali Namun Belum Berhasil Kembali Lagi Kesini Malah Pak Agus Waktu Itu Melapor Ke Fakultas Dan Lain Sebagainya Sempat Dicutikan Juga Tapi Sampai Hari Ini Belum Berhasil Pulang Ke Jogja Pak Oh Iya Cara Peng Beli Itu Sempat Minta Perpanjangan Karena Ada Pertanyaan Tentang Gimana Kalau Sudah Harusnya Pulang Tapi Belum Pulang Biasanya Kalau Kami Terkait Dengan Mahasiswa Palestina Memang Kontak Kekedutaan Pak Agus Kita Memang Menanyakan Apakah Memang Benar Kondisi Di Sana Itu Seperti Itu Begitu Karena Bukan Bagaimana Gimana Gimana Hanya Saja Kedutaan Memang Sumber Kita Bapak Ibu Jadi Ada Beberapa Teman-teman Tidak Semua Tapi Memang Beberapa Oknum Yang Memang Memilih Saya Mau Tinggal Di Indonesia Saja Karena Aman Dan Lain Sebagainya Padahal Memang Sudah Seharusnya Pulang Begitu Enak Tinggal Di UGM Karena Di Urusi Oh Gitu Mas Artian Jadi Yang Spesifik Kalistina Seperti itu Yang kami alami Kalau yang dari Uganda Ini kami pernah juga Bahkan Sampai sekarang Juga belum pulang Kemudian Mekanisme Yang kami Pilih Kami mencoba Agar Tidak Melanggar Hukum Baik itu Hukum Keimigrasian Masalah Izin Tinggal Juga Apa Masalah Program Pendidikan Di UGM Sendiri Karena Sebenarnya Untuk Pendidikan Pasti ada Batasnya Mahasiswa Yang Yang Uganda Ini Ceritanya Dari Program Waktu itu Masuki Namanya Kemitraan Negara Berkembang Sebelum Sebelum GNP Kereka Non-Prop Namanya Nah kemudian S2 Lalu lulus Lanjut S3 Teman-temannya Udah pada pulang Ini stay disini Sampai sekarang Nah Mekanismenya Kemudian Biar Kita Apa Tentu saja Atas Izin Atau rekomendasi Dari fakultas Atau pusat studi Ini baru kita proses Tapi kalau atas Inisiatif sendiri Ini gak bisa Kata Kami juga harus Punya Siapa yang Berlangguan Tentang Nah So far Sampai kemarin Walaupun kadang-kadang Pernah juga Dia atau kami Meleset perhitungannya Kemudian dia harus Keluar dulu Dan masuk lagi Tapi So far Tidak melanggar peraturan Dia Kita anggap Sebagai Kalau gak salah Desentama Nanti dikoreksi Kalau saya salah Ya Desentama Ataupun Pernah juga Sebagai peneliti Tapi secara Secara Hukum Ini Derasian Itu tidak Tidak Melanggar Karena kami Selalu Bisa untuk Melanggapi Secara-secara Yang disarankan Begitu Maturna Sangat Bagus Untuk Jawabannya Mungkin dari Pak Fertian Apakah sudah Cukup Mewakili Jawaban dari kami Selamat Terima Apakah Tidak Tidak Oke Oke Nanti kalau Kalau misalnya Masih kurang Lengkap Bisa diketik lagi Kemudian Coba kita Kalau waktunya habis Kita jawab Teman-teman akan bantu jawab itu Siap, jadi tadi jawaban dari Pak Agus Semoga sudah menjawab Apabila nanti kemudian ada pertanyaan lagi Bisa disampaikan kembali di kolom chat Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Retno Widwani Mohon izin bertanya Bagaimana UG memfasilitasi mahasiswa asing yang membawa keluarganya Selama berkuliah di UGM Terima kasih Mbak Pipit Ini baik, mohon izin menjawab Nanti apabila ada tambahan Pak Agus Mohon ditambahkan Untuk mahasiswa asing yang membawa keluarganya Selama kuliah di UGM Memang ada beberapa mahasiswa yang kuliah di UGM Dengan membawa keluarga Jadi pertama memang kita lengkapi Ijin-izin visa hingga telexnya Kemudian UGM juga sponsor keluarganya Untuk yang tiga Kalau tidak salah Tipe visanya penyatuan keluarga 317 Sehingga Kalau telex Visanya mahasiswa tersebut sudah selesai Kita mendapatkan telex visa untuk penyatuan keluarga Dengan mengupload telex visa mahasiswa kita Begitu Setelah sampai di Indonesia Kalau mahasiswa kita memang Nanti kita fasilitasi untuk mengurus Apa konversinya Kalau keluarga ini Nah ini Tadi mohon maaf apakah waktunya bersamaan atau tidak Kalau misalkan tidak bersamaan Memang Bersamaan atau tidak bersamaan Sebenarnya untuk kepengurusan keluarga Dibebankan kepada mahasiswanya Jadi untuk urusan ke negeri Kemudian Maaf Urusan ke imigrasi Kemudian nanti Membayar Dan lain sebagainya Itu Mahasiswa langsung dengan imigrasinya KUI hanya menyediakan persuratannya saja Ya Gitu Dan mereka menjawab Ini Mungkin Bapak 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 Semoga sudah Terjawab Pertanyaannya Lanjutnya Dari Bapak Ahmad Yunus Selamat sore Saya Ahmad Bagaimana dengan Akomodasi mahasiswa internasional Bagaimana Kompromasi mahasiswa Di luar lingkup UGM Silakan Cara Pembicaraan Ini nanti Yang aku menjawab Siapa Akomodasi Mbak Roro Mbak Tifa atau Mbak Roro Oke Baik Pak Agus Nanti mau tambahan Untuk Akomodasi mahasiswa internasional Oke Baik Untuk Akomodasi Untuk tempat tinggal Itu mahasiswa memang Sebelum datang Itu kami email Ini yang Reguler Bapak Ibu Non Biasiswa Begitu kami email Ada Pilihan Pilihan Sudah ada listnya Begitu Kos-kos eksklusif Kos-kos eksklusif Ataupun yang tidak Beserta harganya Begitu Siapa tahu mereka akan Apa Membooking Begitu Jadi PC Mobility kami Bisa membantu Dan juga Badi juga bisa membantu Kemudian Yang bersangkup Apabila Ada Masuk Tadi Asrama Itu kami juga Tawarkan ke mahasiswa Jadi Tidak semua Mahasiswa itu Ada di Asrama UGM Jadi ada yang Kos Di sekitaran UGM Atau bahkan Ada yang di Bantul Ada yang di selatan Begitu di kota Tersebar di DIY Begitu Nah untuk Kontrolnya Selama tinggal Di luar lingkup UGM Kami memang Melalui Organisasi Bapak Ibu Melalui Body Club UGM Body Club Dan juga ISA Itu juga Membantu kami Mengontrol Mahasiswa Karena Untuk Body Itu Biasanya Satu Body Lokal Memegang Empat Mahasiswa Internasional Empat Atau Lima Sampai Maksimal Lima Mereka Salah Satu Ininya Apa Jobnya Itu memang Aktif Berkomunikasi Dengan Mahasiswa Internasional Jadi Kadang Ditanyakan Kabarnya Apa Dan lain Sebagainya Lagi Dimana Begitu Bapak Ibu Jadi Selama ini Untuk kontrol Kita memang Melalui Organisasi Tersebut Di luar Itu juga Kami Biasanya Kalau Saat ini Memakai Google Meet Jadi Kita Meeting Dan lain Sebagainya Meng Absent Ini Apa Attendant List Meeting Apakah Lengkap Atau Enggak Misal KNB Angkatan 2017 Ditanyakan Satu-satu Untuk kontrolnya Sejauh ini Begitu Mungkin ada Tambahan Dari Pak Aku Selamat sore Bapak Ahmad Junus Pengawasan Memang Satu hal Yang Cukup Sulit Terus Kami Kami Bila Kami Kami Bila Bila Kami Kami Bila 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 Namun Sebisa Mungkin Bila Mbak Roro Bila Bila Tadi Kami Melibatkan Organisasi Badik Kep Juga Oya Oya Di Fakultas KUI Di Level Fakultas Oh Demikian Itu Kita Juga Pernah Loh Sampai Ke Colongan Bahkan Fakultas Dan Kami Itu Tidak Tahu Ini Mahasiswa Itu Ngapain Karena Ternyata Sudah Tidak Aktif Kuliah Satu Semester Atau Dua Semester Ya Ya Ngapa Dari Van Watu Itu Nah Akhirnya Kemudian Kita Diportasi Kita Benar-benar Sampai Kehilanganku Bahkan Fakultas Pun Yang Yang Apa Yang Mbak Benya Sudah Lebih Sering Ketemu Dengan Kita Karena Kalau Kuliah Pasti Paling Seminggu Ada Berapa Hari Atau Bahkan Tiap Hari Itu Mereka Benar-benar Kehilangan Kontak Nah Ini Emang Tergantung Pada Dasarnya Memang Ada Mahasiswa Yang Yang Tujanya Hanya Pengen Dulan Itu Ternyata Ada Juga Walaupun Sudah Sebenarnya Sudah Dapat Fasilitas Beasiswa Dan Sebagainya Namun Tidak Memanfaatkan Itu Untuk Untuk Apa Namanya Untuk Tahu Kegiatan Kegiatan Mereka Kami Juga Sering Teman-teman Kita Mintain Bantuan Untuk Ngepoint Media Sosial Dia Karena Kadang-kadang Walaupun Dia Tidak Aktif Di Dunia Di Dunia Nyata Tapi Di Dunia Maya Itu Kita Bisa Melihat Dia Kemana Ngapain Dan Sebagainya Kadang-kadang Itu Kita Lakukan Terus Untuk Yang Akomodasi Tadi Selama Ini Masih-masih Kami Lakukan Kalau Dia Datang Dari Satu Negara Itu Kami Akan Minta Teman Dari Yang Berasal Dari Negara Yang Sama Itu Yang Kami Rasakan Ini Sangat Efektif Karena Alternya Sudah Sudah Klik Maksud Kami Tipenya Yang Dipilih Seperti Apa Dan Sebagainya Itu Rata-rata Dia Sudah Sudah Memiliki Standar Keinginan Teman Yang Akan Datang Jadi Misalnya Ini Ada Mahasiswa Dari Jerman Mau Datang Kesini Lalu Kita Minta Teman Mahasiswa Yang Dari Jerman Untuk Ada Informasi Akomodasi Tempat Selain Di Luar Asrama Karena Asrama Juga Terbatas Tempatnya Kami Tidak Bisa Memilih Untuk Semua Mahasiswa Internasional Kalau Dia Punya Informasi Dia Akan Memberikan Apa Informasi Kita Kemudian Kita Kontakt Ke Mahasiswanya Kita Sampaikan Dan Itu Biasanya Lebih Cukup efektif Saya tidak bilang Paling efektif Tapi cukup efektif Daripada Kita Harganya Murah Nah Itu Hal Yang Di Lapangan Sering Terjadi Seperti Itu Begitu Bapak Atau Mas Amhan Junus It Dari Kami Silahkan Kalau Mas Ada Hal Yang Perluan Silahkan Agus Dan Mbak Roro Untuk Jawabannya Sebelum Berlanjut Ke pertanian Selanjutnya Saya Mau Sapa Dulu Pak Selamat Internasional Pak Andi Sudah Rawu Selamat Siang Pak Andi Selamat Suri Selamat Suri Semuanya Mohon Maaf Saya Terlambat Sekali Ya Pak Aman Saya Ceritanya Begini Nanti Saya Ada acara Di UGM Channel Dua menit Lagi Saya Mau Say hello Dulu Kepada Semuanya Terima kasih Sudah Selalu Setiap Dari Dari Manapun Dari Sudah Indonesia Terima kasih Sekali Bagus Maturun Bagus Pipit Ada Rorong Ada Tifa Ada Semuanya Yang Sudah Dan Apa yang Teman-teman Kami Lakukan Di KAU UGM Itu Benar-benar Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Lajar Semoga Ya Kita Kita masih punya Berapa lagi Dua sesi Lagi Kedepan Oh dua Habis ini Dua sesi Lagi Oke Saya kira Gitu aja Mungkin ya Kecuali Kalau ada Yang harus Saya jawab Atau Saya kualifikasi So far Rancar Ada Pak Agus Bisa Aman Ada Mbak Roro Dan Tifa Bapak Bapak Ibu Terima kasih Nanti Kita akan Tidak Lagi Di sesi Berikutnya Dan Untuk Permisi Ke ruang Sebelah Mantan-teman Pandi Sama Tereba Mungkin kita bisa lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Atau tadi Bapak Ahmad Yunus Semoga Jawaban dari Mbak Roro Dan Pak Agus Sudah Mewakili Pertanyaannya Kemudian Pertanyaan selanjutnya Ada Ibu Rustika Sari Dari Puisi Untuk Mahasiswa asing Yang mendapatkan Beasiswa dari UGM Apakah sudah Termasuk Dapat asuransi Selama berkuliah Di UGM Sekaligus Fasilitas Imigrasi Apakah juga Sudah termasuk Mbak Roro Ini yang Palung Tau Ini Yang langsung Mengurusnya GMEF Ya Pak Terima kasih Pak Agus Kurus Ini Untuk Kajah Mada International Fellowship Atau GMEF Itu sudah Termasuk Asuransi Jadi Untuk GMEF Ini Kami Biasiswanya Ada asuransi Kemudian Itas Sudah Biaya Itasnya Living Allowance Kemudian Tiket Tiket ketika Datang Dan nanti Pulang Dan Research Fund Jadi Biaya Penelitian Begitu Hampir sama dengan KNP ya Hanya Bedanya Dana Penelitian kita Pak Agus Itu diberikan Saat tahun Terakhir Kalau KNP Diberikan Setiap Bulannya Oke Mekanismenya Berbeda Mekanismenya Berbeda Begitu Begitu Ibu Semoga Menjawab Jadi Izin Menambahkan Sedikit Mbak Roro Bidit BMIF Itu Pada Awal dulu Peluncuran itu Kami memang Mengadopsi Dengan Dari Apa Sebaik KNP Maupun Termasiswa Jadi Yang Yang pernah Diberikan oleh Pemerintah RI Dua Itu Ada Termasiswa Dan KNP Nah Itu Kita Apa Namanya Kita Lihat Kita Evaluasi Dengan Pengalaman Kami Selama Menerima Mahasiswa Dari KNP Dan Termasiswa Kemudian Dengan Sedikit Modifikasi Disesuaikan Dengan Dengan Apa Sistem Administrasi Yang ada Di Internal Universitas Maka Jadilah Kacamata Internasional Oke Begitu Tambahnya Dikit Terima kasih Lanjut Selamat Bagus Untuk Bu Arina Semoga Jawabannya Sudah Mewakili Nge Kemudian Pertanyaan Burus Tita Burus Tika Sari Maaf Burus Tika Sari Ini Pertanyaan Selanjutnya Dari Ibu Arina Utami Mohon izin Bertanya lagi Karena Penasaran Apakah Ada Kriteria Khusus Untuk Asurannya UGF Apa Yang Biasanya UGF Terlibat Dalam Kriminal Operasi Yang Melibatkan Perihak Berwajib Terima kasih Mohon izin Jawab dulu Nge Nanti Ditambahin Mbak Rota Ataupun Mbak Tifa Untuk Apa Kriteria Asuransi Yang Kami Kami akan Share Bahwa Jumlah Jumlah Apa namanya Premi ya Premi Asuransi Perbulan Permajuswa Sebesar 200.000 Jadi Pertahun Itu 2,4 Juta Yang Kami Bayarkan Kami Coba Mendapatkan Feedback Dari Bias Asuransi Kalau Dengan Bias Sekian Itu Benefit Apa Yang Kami Dapat Nah Bias Asuransi Akan Memberikan Itu Kemudian Nanti Kita Custom Kalau Misalnya Ada Hal Yang Oh Ini Dari Pengalaman Portfolio Yang Pernah Kami Tangani Mahasiswa Mostly Itu Adalah Kasus-kasus Ini Yang Diatapi Sehingga Apa Namanya Benefit-benefit Yang Tidak Terlalu Relevan Itu Kami Hilangkan Untuk Menambah Benefit Yang Yang Lain Misalnya Seperti Apa Beautifikasi Untuk Gigi Dan Sebagainya Itu Kami Anggap Tidak Tidak Termasuk Itu Kami Hilangkan Kemudian Ini Bisa Kita Konversi Menjadi Penambahan Kelas Kelas Kamar Ataupun Lama Dia Bisa Dirawat Dan Sebagainya Intinya Dengan 200 ribu rupiah Perbulan Itu Kami Berharap Mendapat Pelayanan Yang Terbaik Nah Dalam Berapa Minggu Yang Lalu Ini Kami Bahas Dengan Limpinan Bahwa Sekitar Lima Tahun Kami Berjalan Dengan Itu Ini Nampaknya Makan Kita Evaluasi Lagi Kayaknya Ini Sudah Tidak Cocok Ini Dengan Kondisi Saat Ini Sehingga Kami Mungkin Akan Akan Apa Namanya Mencoba Untuk Menaik Menaik Premi Itu Namun Dengan Benefit Yang Lebih Baik Kemudian Untuk Kriminal Offense Untuk Hal Yang Bersifat Kriminal Kami Apa Ya Yang Yang Kami Lakukan Ya Lapor Ke Yang Berwajib Dan Kita Ikuti Proses Itu Namun Tentu Saya Sebelum Langkah Kesana Kami Konsultasikan Dulu Dengan Fakultas Hukum Yang Ada Di UGM Langkah Apa Saja Yang Yang Perlu Kita Ambil Karena Kami Dikali Tidak Tidak Begitu Tidak Semua Atau Paham Tentang Masalah Itu Sehingga Kami Mencoba Untuk Mendengarkan Saran Dari Ahlinya Yang Dari Fakultas Hukum DUTM Nah Kebetulan Wakil Rektor Kami Berasal Dari Fakultas Hukum Sehingga Hal-hal Yang Terkait Dengan Itu Kami Coba Coba Tangani Sebaik Mungkin Kita Sebatas Membantu Untuk Memfasilitasi Kalau Misalnya Kita Perlu Dipanggil Kemudian Di DAP Di Kepolisian Itu Ya Kami Lakukan Termasuk Juga Mendampingi Pada Saat Mahasiswa Harus Pergi Ke Antara Polisi Dengan Menjunjung Asas Produk Demikian Mungkin Ada Tambahan Dari Mbak Tifa Mbak Rorong Cukup Pak Agus Sudah Detail Sekarang Pak Ternohan Pak Ternohan Pak Agus Ibu Arina Ini Pertanyaannya Semoga Sudah Terjawab Dari Pak Agus Kemudian Ranyaan Selanjutnya Dari Ibu Melisa Utomo Selamat Siang Saya Melisa Dari Binus Ingin Bertanya Beberapa Pertanyaan Satu Mengenai Orientasi Untuk International Students Saya Rangkaian Orientasi Ini Orientasi Dbf Untuk International Students Berapa Lama Ya Bagaimana Caranya Supaya Student Tidak Merasa Bosan Berhubung Materi Yang Harus Disampaikan Mungkin Agak Banyak Bagi Mereka Yang Baru Datang Ke Indonesia Lingkungan Budaya Izin Tinggal Perkuliahan Dan Lain Munggo Ini Pertanyaan Mbak Roro Mbak Tifa Yang Tune in Lebih Banyak Baik Saya Coba Menjawab Untuk Terkait ISO Itu Sendiri Kami Berusaha Untuk Sebenarnya Memang Banyak Yang Harus Kami Sampaikan Cuman Kami Berusaha Untuk Tidak Terlalu Into Detail Jadi Kami Biasanya ISO Itu Satu Jam Dan Paling Lama Satu Setengah Jam Karena Sudah Setelah Satu Setengah Jam Itu Sudah Bukan Jam Efektif Lagi Karena Mahasiswa Pikirannya Sudah Di Tempat Lain Jadi Kami Biasanya Memang Memberi Catatan Khusus Saat Menyampaikan Matalah Keimigrasian Dlain Misalnya Dari Yang Kami Tampilkan Misalnya Kami Kasih Link Untuk Lihat Ini Lebih Jauh Kamu Buka Kesini Seperti Itu Jadi Kami Memang Meng-highlight Bagian-bagian Yang perlu Mereka Baca Secara Detail Dan Tidak Perlu Kita Sampaikan Di Forum ISO Itu Terdiri Dan Misal Juga Kami Menyampaikan Yang kami Highlight Adalah Platform Bagi Mereka Untuk Konsultasi Jadi Kalau Mereka Pun Malas Membaca Keterangan Detail Tentang Keimigrasian Itas Dan Norma-norma Yang ada Di sekitar UGM Ya Mereka Bisa Menghubungi Kami Entah Lewat Instagram Atau Lewat Hotline Atau Lewat Mana Dan Kami Bisa Menyampaikan Ke mereka Secara Langsung Dan Yang kami Highlight Memang Cara Menghubungi Kami Dan Link-link Tersebut Sepertinya Tip Seperti Itu Akan Lebih Membantu Biar Mahasiswa Juga Karena Kalaupun Kita Menyampaikan Di ISO Mahasiswa Juga Tidak Akan Memperhatikan Sepertinya Bapak Ibu Dan Mereka Tidak Akan Mengingat Jadi Lebih Baik Dibikan Ruang Bagi Mereka Untuk Bertanya Secara Langsung Itu Akan Lebih Efisien Mereka Lebih Perhatikan Pada Saat Coffee Break Iya Betul Mereka Makan Siang Iya Betul Mereka Kata Bu Melisa Melisa Ya Makasih Ya Tifa Makasih Bagus Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Dari Mbak Nadia Nila Sari Izin Bertanya Apakah UGM Pernah Mengalami Dosen Komplain Dengan Perlaku Mahasiswa Asing Di Kelas Karena Perbedaan Cara Menyampaikan Pendapat Secara Budaya Adakah Pelatihan Atau Sosialisasi Khusus Bagi Dosen Yang Dimasuki Kelasnya Sehingga Tidak Mengalami Culture Shock Silahkan Oke Izin Menjawab Pertama Sebelum Kami Menerima Mahasiswa Internasional Di satu Fakultas Kami Akan Secara Resmi Berkirim Surat Kepadatikan Di Fakultas Bahwa Untuk Semester Depan Misalnya Nanti Kedatangan Mahasiswa Dari Universitas Mitra Kita Biasanya Dengan Kedat-teria Ini Kami Lampirkan Semua Data-data Mahasiswa Tersebut Dengan Harapan Bahwa Nanti Fakultas Akan Mulai Bisa Memitakan Ini Mahasiswa Dengan Ketua Seperti Ini Cocoknya Di Kelas Mana Ini Kan Yang Lebih Tahu Bapak Dan Ibu Yang Ada Di Fakultas Sehingga Dengan Demikian Komunikasi Di awal Yang kita Bangun Itu Kita Harapkan Nanti Tidak Ada Kesulitan Selama Proses Belajar Mengajar Nah Kalau Yang Saya Alami Kami Belum Pernah Menerima Komplensi Tapi Tidak Tau Kalau Teman Temannya Apakah Pernah Menerima Komplensi Secara Langsung Namun Yang Saya Ingat Saya Kami Belum Menerima Tentang Sikap Dan Sebagainya Karena Di awal Sudah Kita Tempatkan Mahasiswa Dengan Kriteria Ini Mengambil Ingin Mengambil Mata Kuliah Yang Cocok Dengan Bidangnya Itu Sudah Dipilihkan Dari Fakultas Dan Kami Pertanya Bahwa Fakultas Setelah Memilih Program Yang Paling Sesuai Untuk Mahasiswa Tersebut Begitu Dari Teman-teman Ada Tambahan Boleh Selain Mbak Roro Dan Mbak Tifa Mbak Ani Atau Teman-teman Yang Punya Pengalaman Bisa Disar Disini Bapak Mohon Maaf Ijin Bertanya Itu Yang Tadi Disampaikan Bahwa Fakultas Itu Memberikan Saran Mata Kuliah Apa Yang Kira-kira Akan Diambil Sama Mahasiswa Tersebut Berarti Kan Kelas Dipilihkan Ya Dipilihkan Dari Kelas Yang Tidak Tidak Mesti Sama Karena Saya Pernah Mendengar Bahwa Oh Ini Kami Tidak Punya Mata Mata Kuliah Yang Ini Tapi Yang Kira-kira Nanti Kontennya Selah Bersama Itu Yang Diarahkan Fakultas Nah Kalau Kemudian Totally Different Itu Nanti Akan Kita Feedback Lagi Ke OEA Di Mitra Kita Jadi Kita Kami Tidak Punya Mata Kuliah Seperti Ini Tapi Ada Tawaran Dari Fakultas Pilihannya Seperti Ini Apakah Mau Sudah Diterima Atau Pindah Fakultas Begitu Yang Kamu Itu Berarti Terjadinya Ketika Mahasiswa Tersebut Untuk Non Degree Berarti Soalnya Tadi Bapak Menyebutkan Nama Mitra Ini Berarti Mahasiswanya Posisinya Sudah Sampai Di Indonesia Sebelum Bahkan Sebelum Mereka Sampai Oke Baik Terima Kasih Pak Mbak Nadia Ini Bipit Tadi 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 Harina Harina Saya Median Di atas Tentang Asyik Siap Siap Mohon maaf Saya pikir Mbak Nadia Mbak Nadia Apakah Sudah Terjawab Pertanyaannya Sudah Terjawab Makasih Ya Sama Sama Oh ini Ternyata Mbak Melisa Ternyata Tiba-tiba Nomor 2 Ternyata Ada Sambungannya Dari Mbak Melisa Tomo Bagaimana Cara OIA UGM Menarik International Student Untuk Akhli Di berbagai Rangkaian Acara Selama Satu Semester Karena Terkadang Ada Mahasiswa Yang malu Dan Enggan Untuk Perform Atau Terlibat Secara Acara Dan Menganggap Seakan-akan Acaranya Tidak Terlalu Penting Untuk Dirinya Sendiri Terima kasih Yang model Seru-seruan Ini Mbak Roro Dan Terbat Tifan Yang Dijedi Silahkan Trip-tripnya Bagaimana Bisa menarik Masih Suka Selalu Kalau beliau Bila ini Bikin acara Di Kaui Mbak Roro Mbak Roro Mbak Roro Dulu Aja Pak Nanti Saya Nambahin Oke Oke Baik Pak Akut Mohon izin Bu Melisa Untuk Acara-acara Kami Coba Saya Mengambil Satu acara Begitu Seperti International Gathering Begitu Mungkin Jadi Pertama Memang Kami Menawarkan Mahasiswa Melalui IG Blasting Poster Di IG Kemudian Yang di Media-media Sosial Lain Selain Itu Juga Kami Minta Tolong PIC Tadi Ada PIC Bapak Ibu Yang Degree Siapa Kemudian Non Degree Siapa Dan Sebagainya Untuk Menyebarkan Event Itu Secara Personal Jadi Kadang Memang Kalau Masih Antusiasnya Kita Cek-cek Omba Oh Ternyata Yang Daftar Baru Sedikit Gitu Kami Jabri Semua Bapak Ibu Seperti Ayo Mas Ini Seru Dan Lain Sebagainya Begitu Nanti Kita Bisa Sharing Kamu Bisa Bertemu Dengan Teman-teman Yang Lain Dan Lain Sebagainya Kalau Mungkin Dari Saya Itu Mungkin Dari Tifa Ada Lain Lagi Mungkin Tambahan Baru Untuk Bagi Yang Merasa Kalau Acaranya Gak Bermanfaat Untuk Dia Jadi Disini Triknya Adalah Kami Membuat Susunan Acara Yang Itu Bisa Ada Have Fun Bapak Ibu Jadi Tidak Hanya Membosankan Untuk Mereka Tapi Mereka Bisa Have Fun Jadi Terkadang Ketika Kami Berkomunikasi Dengan Masih Selasih Kami Kami Juga Bilang Besok Akan Ada Anak-anak Jepang Ini Yang Mau Tampil Kamu Pasti Belum Pernah Lihat Anak Jepang Seperti Itu Jadi Tips Kita Adalah Kita Mempengaruhi Mereka Secara Personal Bagaimana Kita Menghasut Lebih tepatnya Menghasuti Bapak Ibu Biasanya Karakter Mahasiswa Itu Sama Bapak Ibu Entah Mahasiswa Lokal Atau Mahasiswa Internasional Mereka Suka Sama Yang Gratis Gratisan Jadi Kan Menawarkan Besok Ada Banyak Makanan Gratis Tinggal Pilih Dari Bagaimana Saja Seperti Itu Trik Seperti Itu Yang Kami Gunakan Menyediakan Hal-hal Menarik Dan Yang Sekiranya Mereka Suka Dan Itu Berhasil Mbak Melisa Karena Selama Ini Yang Kami Alami Ibu Ibu Banget Kalau Ada Acara Itu Teman Selain Itu Juga Kita Melibatkan Mahasiswanya Sendiri Nah Ini Bapak Ibu Yang Jadi Panitia MC Ataupun Performance Jadi Ketika Temannya Tampil Mereka Ingin Melihat Begitu Terus Juga Kalau Yang Kemarin Kerja Mahasiswa Thailand Jadi MC Oh Ya Ini Pak Tabu Jadi Tapi Memang Seru Jadi Sesuatu Yang Lucu Kalau Kemarin Saru Ya Pak Sedikit Saru Tapi Diulang Ulang Begitu Jadi Dengan Tidak Seder Pak Direktur Sampai Merah Padem Terus Juga Mungkin Kalau Kemarin International Gathering Karena Kurang Yang Perform Bapak Ibu Saya Mengajak Teman-teman KNB Untuk Perform Bapak Ibu Menari Dan Saya Juga Ikut Menari Karena Teman-teman Saya Mengajak Mereka Ayo Kita Menari Bersama Dan Mereka Ternyata Oh Ya Kalau Ada Mbak Roro Mau Menari Nah Itu Jadi Mesti Ada Yang Ditumbalkan Ya Mbak Harus Ditumbalkan Begitu Bapak Ibu Terima Kasih Mbak Ternun Pak Agus Mbak Roro Dan Mbak Tifa Untuk Jawabannya Ya Siap Sama-sama Ya Dari Untuk Ibu Melisa Semoga Jawaban Dan Sharing Kami Pengalaman Kemarin Bisa Menjawab Pertanyaannya Kemudian Saya Melanjutkan Kepertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Indra Setiawan Dari Universitas 11 Maret Izin Bertanya Ya Satu Tentang Body Club Bagaimana Porsi Pembagian Porsi Kerja Badi Misalnya Setiap Badi Menghandle Dua Mahasiswa Atau Semua Badi Untuk Semua Mahasiswa Internasional Kemudian Satu Satu Dulu Ini Agak Banyak Soalnya Mbak Dari Pak Indra Mas Indra Body Club Siapa yang Nangani Tifa Oke Kalau Body Club Memang Selama ini Mbak Ica Dengan Mas Salam Namun Kalau Untuk Berapa Orang Menghandle Itu Satu Body Lokal Menghandle Sampai Lima Kalau Saya Tidak Salah Benar Ya Begitu Dan Juga Biasanya Teman-teman Body Membagi Sendiri Karena Mereka Sudah Ada Ini Bapak Ibu List Misalkan Body Lokal A Itu Menguasai Bahasa Korea Jepang Atau Apa Begitu Nah Itu Juga Disesuaikan Untuk Memudahkan Menjelaskan Kerumitan Visa Indonesia Dan Juga Birokrasi Gitu Foksinya Yang Poin-poinnya Tugasnya Ngapain Yang Poin-poinnya Dan juga Membantu OIA Bapak Ibu Untuk Melaksanakan Ini Acara-acara Internasional Seperti tadi International Gathering Farewell Itu Kami Kami Juga Mengajak Body Club Begitu Untuk Membuat Acara Bersama Oke Mungkin Mbak Roro Pak Agus Ya silahkan Ini kan Kalau misalnya Dibandingkan Dengan Body Club Dari Universitas Lain Mungkin Beban Kerjanya Agak Lebih Banyak Ya Karena Biasanya Karena Satu orang Menangani Lima Mahasiswa Internasional Nah Untuk Itu Sebenarnya Bapak Ibu Kami Terlibat Dalam Sekarang Kami Terlibat Di Proses Recruitment Untuk UGM Body Club Jadi Kami Memastikan Bahwa Memang Anak-anak Yang Masuk Di UGM Body Club Itu Sendiri Memang Capable Untuk Menangani Lima Orang Mahasiswa Internasional Karena Biasanya Mahasiswa Internasional Juga Ini Karakteristiknya Macam-macam Ada Yang Bahkan Mau Kemal Mau Nyari Sapu Dan Lain-lain Juga Perlu Ditemanin Seperti Itu Jadi Di Luar Dari Dengan Banyaknya Beban Mereka Misalnya Lumayan Banyaknya Lima Orang Kami Juga Memang Memastikan Merekrut Orang Yang Capable Untuk Melakukan Beban Sebanyak Itu Oke Oke Siap Sudah ya Saya pikir Yang kedua Mbak Ibi Lanjut Yang kedua Dua Tentang Pendekatan Personal Mohon Share Tips Menentukan Batas Agar Dekat Tapi Tetap Punya Kekuatan Mengikat Sebagai Staff Karena Dekat Kadang Malah Menyajikan Mahasiswa Menyepelekan Wah Ini Agak Agak Sulit Ini Roro Pengalamannya Jaring Tifa Silahkan Kalau Pribadi Apa Itu Saya Gak Tahu Nanti Tifa Gimana Kalau Saya Bapak Itu Memang Ketika Hangout Atau Dinner Dengan Mereka Sedikit Apa Bukan Jaim Tapi Juga Apa Ya Memposisikan Apa Ya Pak Agus Teman Teman Sahabat Sahabat Teman Dekat Begitu Pak Agus Namun Memang Apa Tidak Terlewat Jadi Ketika Kalau Saya Pribadi Misal Makan Begitu Bapak Ibu Itu Teman Teman Sendiri Sudah Sudah Mempersilahkan Saya Misalkan Oh Mbak Roro Silahkan Mungkin Karena Mereka Sudah Tahu Bahwa Kita Dari OIA Begitu Dan Juga Kadang Pretend Apa Ya Pak Agus Imagenya Biar Tidak Direndahkan Gitu Pak Tapi Terukur Ya Selama ini Nggak ada yang Nggak ada yang Apa Kalau bahasa Jawa Itu Ngelunjak Nggak ada Yang G Kalau Pas di kantor Atau Dia Misalkan Melobi Lobi Ayo Sister Blablabla Biasanya Kan Dengan Dari Negara Negara Tertentu Mereka Memanggilnya Sister Pak Sister Atau Apa Begitu Kalau Misalkan Memang Surat Tiga Hari Ini Mahasiswa Pesan Surat Begitu Kemudian Jadinya Tiga Hari Dan Dia Maksa Maksa Ayo Sister Kita Kan Ini Sudah Dekat Dan Sebagainya Dulu Pernah Pak Agus Waktu Itu Saya Juga Tegaskan Ini Berbeda Karena Ini Ada Prosedurnya Tiga Hari Kamu Sudah Tahu Dan Kamu Harus Apa Tahu Konsekuensinya Begitu Kalau Memang Kamu Butuh Hari Ini Seharusnya Kamu Pesannya Dua Hari Yang Lalu Begitu Kamu Juga Menimbang Kearjenan Oke Kadang Ramah Tapi Ramah Terus Jangan Ramah Terus Ada Di Saat Kita Juga Ternyata Mbak Roro Bisa Marah Juga Jadi Mereka Juga Mungkin Respek Mungkin Ada Pertahan Mau Menambahkan Mbak Roro Kalau Saya Mungkin Karena Biasa Memang Umur Saya Agak Masih Agak Dekat Sama Mahasiswa Internasional Jadi Biasanya Dengan Jujur Saya Bilang Kalau Mereka Sedang Curhat Kalau Mereka Yang Seperti Dijelaskan Tadi Ada Mahasiswa Demanding Pengennya Ini Pengen Itu Saya Biasa Dengan Jelas Bilang Kamu Gak Bisa Kayak Gitu Saya Disini Oia Atau Enggak Kadang Mereka Datang Ke Kantor Minta Bantuan Minta Akses Yang Lebih Terhadap Misalnya Pelayanan Kantor Juga Kamu Tidak Bisa Kamu Tidak Berbeda Dengan Orang Lain Seperti Itu Mungkin Hal-hal Transparan Kayak Gini Disampaikan Tadi Ke Mahasiswa Karena Biar Mereka Sebenarnya Tahu Posisi Dia Seperti Apa Saat Jadi Teman Dan Saat Jadi Mahasiswa Oke Lanjut Saya Lanjut Pertanyaan Nomor Tiga Seperti Apakah Konsekuensi Hukuman Bagi Mahasiswa Yang Melanggar Ketentuan Di KUI Atau Kampus Oke Ijin Menjawab Ya Jadi Untuk Mahasiswa Yang Melanggar Ketentuan Apalagi Yang Sudah Teritanya Begini Sebelum Mereka Datang Sebelum Mereka Masuk Sebelum Mereka Melamar PUGM Kami Siap Karena Dari Pengalaman Kami Juga Karena Dulu Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Saya Terlibat Di Kantor Rusanjana Sional Itu Pernah Kita Mengalami Hal-hal Yang Kemudian Membuat Kita Repot Masih Terlibat Narkoba Kemudian Kalau Kriminal Seingat Saya Ada 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 Nah Itu Yang Kemudian Kami Lakukan Adalah Kami Memberikan Info Info Sebelum Mereka Daftar Jadi Kamu Harus Menati Ini 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 Kalau Memang Di atas Matre Gitu Kalaupun Tidak Tidak Pasal Ada Tanda Tangan Karena Matre Hanya Untuk Apa Lebih Banyak Untuk Itu adalah Tradisi Kita Di sini Tapi Kalau Untuk Mereka Ada Info Mereka Tidak Boleh Melanggar Ini Dan Sebagainya Nah Kalau Sampai Kemudian Melanggar Pasti Ada Konjugensinya Dan Itu Yang Kami Laksanakan Seingat Saya Itu Kayaknya Lebih Dari Lima Lima Orang Masjid Sampai Ditingkat Rektor Jadi Prosedurnya Kalau Memang Di Fakultas Sudah 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 Indikasi Itu Diperingatkan Dan Tetap Tidak Tidak Diindahkan Kemudian Diajukan Ke Universitas Untuk Kemudian Diambil Keputus Biasanya Itu Juga Dirapatkan Di Di Rektor Pimpinan Fakultas Antara Pak Rektor Dengan Bapak Dekan Yang Sebelum Diambil Keputusan Tapi Jelas Bahwa Konsokansi Bagi Yang Pelanggaran Pelanggaran Itu Kita 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 Proses Sesuai Dengan Dengan Aturan Yang Sudah Terakhir Ada Dari Timor Malaysia Ada Dari Panun Wadu Dan Dari Malaysia Juga Kita Ambil Begitu Kira-kira Menjawab Mungkin Lanjut Lanjutannya Nomor Empat Seperti Apa Seperti Apa Tindakan KAUI Jika Ada Mahasiswa Secara Ekonomi Misalnya Untuk Membayar Itas Tapi Untuk UGM Sepertinya Gak Ada Onggo Pak Agus Atau Mbak Roro Oke Coba Saya Coba Menjawab Jadi Pernah Kita Kemudian Dituntut Untuk Sampai Meminjami Uang Namin Untuk Keperluan Misalnya Mau Apa Mau Nyusun Test Tapi Tiba-tiba Laptopnya Rusak Ini Padahal Biasiswakan Terbatas Terbatas Ini Yang Pernah Kami Lakukan Dia Meminjam Untuk Laptop Yang Baru Nanti Dianggur Keuangannya Namun Nampaknya Sistem ini Tidak Begitu Lama-kelamaan Juga Tidak Begitu Cocok Karena Itu Bisa Menjadi Bumurang Juga Kami Karena Mahasiswa Cerita Boleh Pinjam Uang Di Kawi Yang Kadang-kadang Bikin Kami Report Karena Kami Harus Mempertanggungjawabkan Ini Di Direkturat Keuangan Untuk Hal-hal Khusus Itu Kami Mencoba Menganggarkan Di RKAT Kami Walaupun Berharap Bahwa Itu Tidak Akan Tidak Akan Dipakai Tapi Just Ada Hal-hal Yang Memang Tidak Bisa Kita Hindari Seperti Contohnya Mahasiswa Karena Benefit Asuransinya Sudah Habis Dia Harus Mondok Tapi Sudah Tidak Punya Uang Ya Sudah Kami Kemudian Ikut Menalangi Itu Meng-cover Biaya Itu Ini Kita Analogikan Seperti Kalau Kami Berpikir Bahwa Mahasiswa Kami Yang Ada Di Luar Mudah-mudahan Juga Mendapat Pelakuan Yang Sama Dari Mitra Kami Kami Coba Berpikir Positif Bahwa Oh Mungkin Ada Juga Mahasiswa Kami Yang Belajar Di Luar Negeri Di Universitas Mitra Yang Mengalami Hal Yang Sama Siapa Lagi Yang Mau Menolong Seperti Teman-teman Bilang Bahwa Saudara Saudara Ataupun Keluarga Mereka Ya Kami Kami Ini Di Kantor Nasional Sehingga Kami Harus Mengursi Ini Itu Ya Itu Mungkin Ada Tambahan Lainnya Kalau Kita Tidak Nombokin Karena Sudah Kita Anggarkan Dari Awal Matur Agus Ini Ada Pertanyaan Terakhir Mohon Share Cerita-cerita Menghandle Mahasiswa Asing Yang Paling Berkesan Menurut Saudara Saudara Tifa Aroro Yang Paling Kesan Mungkin Ini Gak Gak Spesifik Ceritanya Bapak Ibu Jadi Dulu Di Awal-awal Saya Berinteraksi Dengan KUI Saya Dulu Masuk Sebagai Mahasiswa Part-time Dan Di Sana Juga Ada Beberapa Mahasiswa Magang Kami Biasa Ditempatkan Di Front Office Dan Kami Bertemu Dengan Berbagai Jenis Mahasiswa Asing Berbagai Jenis Mulai Dari Yang Sangat Lembut Sampai Yang Cara Ngomongnya Juga Tidak Slow Ada Yang Ngomongnya Sebenarnya Santai Biasa Saja Tapi Cara Penyampaiannya Seperti Berseriak Atau Marah-marah Jadi Kasus Seperti Ini Misalnya Dia Ngomong Santai Tapi Terdengar Marah-marah Di Telinga Orang Indonesia Itu Banyak Terjadi Dan Selama Saya Masih Menjadi Mahasiswa Waktu Itu Sepertinya Saya Menyaksikan Sekitar Tiga Atau Empat Kali Insiden Mahasiswa Yang Di Front Office Menangis Karena Juga Kadang Ada Yang Demanding Dan Berteriak Berteriak Ya Yang Berteriak Berteriak Seperti ini Sebenarnya Kuncinya Adalah Tersenyum Saja Bapak Ibu Tersenyum Dan Selesaikan Masalahnya Kelar Baru Menambahkan Kisah Lucu Ya Bapak Ibu Jadi Memang Di Ini Tadi Di Perakti IC Kalau Saya Degree Memang Saya Menganggap Selain Teman-teman Juga Anak-anak Saya Bapak Saya Menegur Kamu Bukan Berarti Saya Benci Tapi Bebaikan Dan Sebagainya Pernah Waktu Itu Memang Mahasiswa Dari Timur Tengah Itu Bertanya Kepada Saya Pak Agus Mbak Roro Kamu Masih Hidup Saya Tersinggung Ya Pak Karena Ada Pertanyaan Ini Maksudnya Apa Kemudian Saya Bilang Mas Itu Tidak Sopan Kamu Kalau Bertanya Harus Bilang Apa Kabar Apa Kamu Baik Dan Kemudian Ternyata Pak Google Ya Pak Ternyata Di Agus Dia Menjelaskan Oh maaf Mbak Roro Kalau Di sana Kebetulan Dari daerah Konflik Pak Itu Memang Kalau Dengan Yang Apa Gih Apa Mereka Misalkan Dianggap Keluarga Dan Bagi Mereka Bertanya Begitu Karena Memang Kematian Di sana Kan Ini Ya Pak Gampang Sekali Gitu Kayak Kenapa Jadi Dia Begitu Jadi Dengan Hal yang Sesimpel Itu Saya Belajar Pak Agus Oh ternyata Memang Backgroundnya Berbeda-beda Sangat Berbeda Mungkin Mereka Bertanya Begini Bukan Bermaksud Menyinggung Saya Tapi Ada Maksud Lain Jadi Harus Diklarifikasi Dulu Begitu Bapak Ibu Oke Mungkin Sedikit Menambahkan Jadi Sebelumnya Banyak 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 Sampai Saya Lupa Mana yang Paling Berkesan Tapi Kalau Yang Paling Akhir Ini Yang Cukup Berkesan Ada Keluarga Mahasiswa Yang Ikut Di Sini Jadi Masiswa Ini Sudah Datang Cowok Sudah Datang Sekitar Tiga Tahun Yang Lalu Kemudian Anak Dan Istrinya Menyusul Kebetulan Sekarang Dari Negara Konflik Lalu Saya Dapat Cerita Dari Masiswa Tersebut Yang Bilang Anak Anaknya Itu Bilang Gedi Telah Tinggal Disini Berapa Lama Dua Sekitar Dua Bulan Tinggal Disini Maksudnya Datang Di Indonesia Selama Dua Bulan Dia tinggal Anaknya Satu hari Itu Pertanya Kepada Kepada Mahasiswa Itu Kepada Bapaknya Anak Itu Pertanya Yang Menurut saya Cukup Menyentuh Karena Dia 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 Bapak Kok Disini Lebih Sekali Ya Gak Ada Suara Tembakan Gak Ada Suara Bom Gak Ada Orang Berteriak Kesakitan Saya bilang Aduh Sampai Sekitu Kemudian Saya Alhamdulillah Kita hidup Di Negara NKRI Yang Suas Tananya Aman Dan Bagiannya Itu Satu hal Yang sangat Syukur Sampai Gak Bisa Berkata Apa Sampai Sebegitu Mendalamnya Kesan Komen-temen Yang datang Dari Negara Lain Banyak Hal Ada Ini Saya Alami Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Yang Sampai Sekarang Bahkan Sampai Masih Ingat Nama Anaknya Ini Yang Kurang Ajar Ini Mohon Maaf Ya Kalau Ini Saya Menarik Sampai Kemudian Kita Dibuat Agak Kerepotan Saat itu Kemudian Sampai Harus Ditangani Oleh Namanya Maksud Membantu Rektor Jadi Bapak Ibu Bisa Bayangkan Itu Sudah Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Ceritanya Ada Mahasiswa Yang Datang Disini Pakai Biasiswa Tapi Mohon Maaf Nih Dia Kebetulan Jika Mohon Maaf Bapak Ibu Dia Pergi ke Satu Lokalisasi Di Jawa Oh My God Dan Dia Itu Di Pak Agus Ya Dan Dia Itu Tinggal Kartu Mahasiswa Banyang Kartu Mahasiswa Dia Aduh Lalu Tiba-tiba Ada Ada Orang Saya Tahu Siapa Mungkin Yang Punya Tempat Dia Datang Ke Kantor Ini Ada Mahasiswa Atas Nama Ini Oh My God Belum Bayar Sampai Sekarang Nggak Nggak Bayar Nggak Nggak Bayar Kartu Mas Mugim Lagi Bayangin Sampai Sekarang Saya Masih ingat Namanya Tak 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 Bunyi-Bunyi Ini Pada Saat Itu Mungkin Masih Seusia Mbak Tifa Sehingga Tak Tak Bunyi-bunyi Itu Mungkin Sebenarnya Banyak lagi Cerita Cerita Itu Karena Saya Pernah Pertemuan Dengan Kenapa Mbak Mbak Dekor Dari Isi Yogyakarta Wah Ini Mas Agus Kalau Pernah Ngobrol Dengan Beliau Cukup lama Wah Ini Bisa Dibikin Buku Mas Ini Tak Bikin Tulisan Ya Kisah-kisah Kayak Gini Namun Begitu Apa Ini Ini Yang Kami Alami Di UGM Banyak Suka Duka Dan Sebagainya Tapi Kami Selalu Berharap Mengharap Juga Apa Kadang-kadang Berpikir Bahwa Ini Adalah Anak-anak Kami Juga Kadang-kadang Anak-anak Kami Sendiri Yang Dari UGM Juga Pergi Keluar Sehingga Kalau Dia Menghadapi Hal Yang Sama Mudah-mudahan Kantor Urusan Internasional Di Luar Sana Bisa Juga Bersikap Kooperatif Membantu Dan Sebagainya Dalam Batas-batas Yang Wajar Demikian Mbak Mbak Tambahannya Terima kasih Ya Matenun Sangat Pak Agus Mbak Roro Dan Mbak Diva Untuk Jawabannya Kebetulan Mengingat Sekarang Sudah Jam 4 Lewat Mohon Maaf Sekali Bapak Ibu Saat Ini Namun Seperti Minggu-minggu Lalu Pertanyaannya Akan Kami Simpan Dan Untuk Kemudian Kami Jawab Jawabannya Sepertinya Dishare Oleh Panitia Melalui G-Drive Ya Mbak Oke Nanti Kami Berikan Linknya Yang Berisikan Jawaban-jawaban Dari pertanyaan Yang Belum Sampaikan Sebelum Menutup Seperti Janji Saya Pada Awal Acara Tadi Kita Ada Door Price Kami Akan Mengumumkan Dua Penanya Terbaik Yang Kemudian Akan Kami Berikan Bingkisan Menarik Dari KAUIUGM Oke Sebentar Kami Akan Tampilkan Namanya Bapak Ibu Oke Sebelumnya Saya Akan Mengingatkan Kembali Oke Selamat 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 Bapak Indra Setiawan Dari Universitas 11 Maret Dan Mbak Nadia Nila Sari Dari Universitas Satmajaya Yogyakarta Dalam Waktu 24 jam Panitia Akan Menghubungi Mbak Dan Mas Atau Bapak Dan Ibu Untuk Bagaimana Proses Selanjutnya Dalam Pengiriman Hadiahnya Sekali Lagi Selamat Yeay Kembali Saya Akan Mengingatkan Rangkaian Webinar Kami Masih Akan Ada Dua Kali Lagi Dua Minggu Kedepan Adalah Yang Minggu Depan Adalah Effectively Managing Study Abroad Program Yaitu Presentasi Dari Tim Outgoing Mobility KUUGM Dan Pada Minggu Terakhir Ada Scale Up Your Summer Program Yaitu Paparan Tentang Summer Program Yang Dihandel KUUGM Jadi Kami Tunggu Lagi Minggu Depan Kehadiran Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Atas Partisipasinya Sekali Lagi Kami Sampaikan Terima Kasih Kemudian Apabila Ada Hal-hal Yang Kurang Kami Mohon Maaf Terima Kasih Bapak Ibu Semuanya Terima Kasih Untuk Para Pembicara Terima Sama Bipit Sama Sama Mohon Maaf Tidak Bisa Semua Terjawab Nanti Kita Kirimkan Pia Email Ya Bapak Ibu Terima Kasih Teman Terima Kasih Bapak Ibu Terima Terima Mbak Mbak Sebentar Sebentar Sedang Disiapkan Teman-teman Kami Terima Kasih Mbak Remindernya Sebentar Kami Kirimkan Atau Mungkin Nanti Akan Disusukan Lewat Email Baik Terima Kasih Operator Kelupaan Terima Berit Lepas 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.